Tapi di Bandung mah memang udah mulai ininya kan ya, mulai itulah ya. Udah, ya agak longgar lah, saya harap banget. Makanya kemarin saya ke daerah-daerah kampung-kampung sana mah, yang orang pakai masker teh aneh. Di kota kalau nggak pakai masker aneh, tapi di kampung pakai masker aneh. Mungkin diatan begini. Itu memang, ya itulah, memang nggak tau ya kalau di itu. Iya mungkin ya kalau di itu ya. Kalau di Jakarta juga sebetulnya mal-mal itu udah normal sih. Parkirnya udah susah juga. Cuman emang orang prokesnya taat sih. Ada pakai masker. Ini aja pas kenaikan setelah itu aja kan? Setelah-setelah lebaran kemarin. Ada lagi naik. Oh siap ini Pak Kutua, Pak Indra Badi, damang Pak Indra. Alhamdulillah, damang. Kemahal. Yang siang Pak Indra. Siang semuanya. Siang Pak. Lancar semuanya. Bancar, bancar aneh Pak. Kapan Pak? Ke sana lagi Pak? Ke pada larang lagi? Ayo atuh, bareng. Ayo siap. Pak Indra. Lagi bagus Pak, suasana sana Pak. Lagi. Sudah eksplorasi bisa. Udah kemarin masuk ke dalamnya nggak Pak? Ke guanya Pak? Masuk. Nyeberang. Bagus Pak ya. Bagus. Masih ada ornamen ya. Bumega, selamat siang Bumega. Selamat Bumega, damang. Sama, Alhamdulillah. Baik-baik, Bumega ya. Baik. Terima kasih. Bagus. Saya mau kontak Pak Awang, belum sempet-sempet aja nih. Ada perlu. Nanti saya Jafri aku tawang. Oh, iya nggak. Selamat di chat aja sekarang. Ada bisa. Biar serius nanti kalau di chat. Chat kan nanti ketahuan sama Aris nanti. Oh, betul. Nanti di ketahuan sama Kambeni lagi. Tapi kalau di chat, kalau keluar bentang, sudah hilang semuanya. Iya. Siap. Ngeringan ya Pak Awang, Abdi. Nggak, senang Bumega. Ya, pada siapa lagi? Oh, Kang ini. Kang Jolang nih. Kang Jokolangen. Damang, Kang. Apa kabar, Kang? Rasit itu, Kang Rasit. Oh, Sumbar sih sama Kang Dian ya? Pak Dian ya? Dari Sumbar. Oh, Sumpurasun, Kang Deni, Sada Ayana. Sambar. Kanun, Mas Joko. Kang Deni, Pak Awang. Sehat ya Pak Dian, damang. Apa kabar Pak? Baru pulang vaksin, jadi rada gelayangan. Ah, siap. Makasih lah, Jolang ya. Iya, iya. Ngeringan, ngeringan. Pak Dian, apa kabar Pak Dian? Sehat, Kang Deni. Alhamdulillah. Gas terus Pak. Iya. Ini background-nya masih background halal-halal. Halal-halal ya. Pak Awang, sehat Pak Awang. Alhamdulillah, sehat. Penuh, Pak. Alhamdulillah, yuk. Oke, Kang Gris mau dibulai kapan, Kang Gris? Udah puluh satu. Tergantung Pak Awang sama Kang Deni, kan Kang Deni bertranspornya. Oh, saya boleh. Saya ada partisipan. 5 menit lagi lah, 5 menit lagi. 5 menit lagi, ya boleh. Boleh, boleh, 5 menit lagi, ya kita mulai, ya. Balom lah. Baik, ini teman-teman juga saya informasikan ya, kalau misalnya ada koneksinya kurang baik atau kurang bagus, bisa ini ya, bisa bergabung di channel YouTube, ya. Ini sudah posisinya, sudah live. Jadi kalau ingin menyimak saja ataupun menyemparkan pertanyaan juga boleh nanti dilewat chat-nya YouTube, ya. Link yang diinformasikan juga direkam ini, Pak. Buat teman-teman yang tidak simpan lagi. Linknya mungkin dicat. Linknya, link YouTube-nya. Ya, Pak Pak. Ya. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik ini teman-teman semuanya Bapak Ibu semuanya saya informasikan bahwa kegiatan ini posisinya akan direkam jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu semuanya yang berhalangkan nanti tengah jalan putus putus koneksi nanti bisa bergabung di rekamannya rekamannya nanti akan di share terus kemudian kalau misalnya yang koneksinya kurang baik tentunya nanti bisa bergabung juga di channel Youtube jadi saat ini sudah live jadi nanti bisa Ibu Bapak semuanya klik aja di bagian atas ada tulisan live Youtube kemudian selain itu nanti bisa mengikuti melalui Youtube waktu menunjukkan pukul 1 lebih 4 menit ya jadi kita akan mulai 1 menit lagi begitu ya Pak Wang ya jadi naro sumbernya cuma 1 saat ini yaitu Pak Wang sendiri setelah itu juga kita akan tutup di ujung yaitu ada kegiatan berupa tanya-jawab ke diskusi seperti itu ya untuk tanya-jawab mungkin nanti bisa pakai chat dulu ya pada ini ya kemudian baru nanti di itu atau nanti kalau waktunya karena itu akan presentasi aja dulu ya presentasi baru nanti ada sesi ya betul Pak baik di ini di forum ini sudah muncul teman-teman dengan latar belakang berbeda nih mas-masemnya ada yang dari dari jauh juga ada nih Suradir kemudian dari profesi juga ada lengkap lah disini ya ada Pak Rubianto Kapit juga disini selamat datang Pak Rubianto baik baik kita mulai aja Pak Anggaris Pak Wang ya enggak kita aja ya baik Bapak Ibu semuanya selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya salam sejahtera buat kita semuanya terima kasih dan jangan lupa juga salam sehat Bapak Ibu teman-teman semuanya sudah hari disini bertemu kembali ya dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh kegiatan ini oleh PGWI yaitu Asosiasi Pemandu Giawisata Indonesia dan bersama teman-teman para penggiat Giawisata Indonesia dan bersama terima kasih kepada teman-teman disini sudah hadir jadi bukan hanya saya kira disini saya lihat juga ini ada beberapa para penggiat Giawisata juga baik itu para pemandu maupun dari sisi praktisi kemudian dari akademisi juga sangat lengkap semua dan kemudian hari ini kita akan menyual sebuah tema yang menarik yang memang sering digaung-gaungkan melalui media sosial maupun melalui ruang-ruang diskusi tetapi ada hal yang menarik ya beberapa kali Pak Ibu sudah memberikan informasi berkaitan dengan Giawisata Indonesia yang berkaitan dengan keragaman dan saya kira juga tidak akan habis-habisnya kalaupun kita akan garap melalui diskusi ini tidak akan selesai ya jadi selalu ada yang baru dan kemudian banyak juga yang belum diungkap baik peranakan nama saya Denny Sugandi saya selaku moderator hari ini akan membantu Pak Awang untuk melakukan kegiatan presentasi waktu menunjukkan pukul 1 lebih 7 jadi mudah-mudahan nanti akan berakhir di pukul 2.30 Pak Awang ya atau setengah tiga sore waktu Indonesia sebagian barat nah kemudian nanti akan kita tutup dalam kegiatan diskusi maupun ternyata jawab dan kemudian juga jangan lupa buat teman-teman semuanya yang memiliki koneksi yang kurang baik nanti bisa bergabung di YouTube streaming nanti bisa langsung mengupdate ke situ dan kemudian bagi yang putus setengah jalan karena berkaitan dengan koneksi kurang baik dan tentunya juga akan direkam dan kemudian akan di-share atau di-share melalui sejaran YouTube seperti itu kurang lebih baik teman-teman semuanya kita akan mulai saja mengenai siapa Pak Awang saya kira nanti Pak Awang akan menceritakan sedikit latar belakang Pak Awang dan saya kira juga teman-teman semua atau bapak ibu semuanya sudah mengenal Pak Awang sebelumnya karena beliau begitu aktif ya dalam kegiatan webinar jadi terakhir juga dalam beberapa hari kebelakang juga sudah melakukan kegiatan webinar yang berkaitan dengan keragaman geologi di Indonesia jadi hari ini akan menyoal yang berkaitan dengan dengan keragaman geologi di Indonesia berkaitannya dengan pemanfaatan untuk kegiatan geowisata tentunya baik kalau begitu saya informasikan kepada teman-teman semuanya untuk pertanyaan nanti mohon untuk ditulis di ruang chat ya dan kemudian bila mana ada waktu akan disampaikan melalui secara langsung ya secara langsung lebih seperti itu baik kalau begitu waktu dan tempat dan layar saya persilahkan kepada Pak Awang untuk memulai kegiatan presentasi hari silahkan Pak Awang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang, salam sehat terima kasih kawan-kawan sudah menyempatkan hadir pada siang ini mudah-mudahan presentasi dan diskusi kita nanti bermanfaat ya buat kita semua jadi sesuai seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Denny pada siang ini saya ingin berbagi tentang keluar biasaan atau istimewaan geologi Indonesia ya yang memberikan banyak hal sumber daya kemudian juga warisan-warisan geologi tetapi juga tidak kita lupakan kebencanaan jadi saya akan menyampaikan hal-hal itu semua berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang terakhir tentang geologi Indonesia tentu tekanannya ke geowisata karena acara ini dikemas oleh Perkumpulan Pemanu Geowisata Indonesia saya share dulu screennya ya ya silahkan Pak Awang baik jadi seperti yang kawan-kawan lihat di flyer atau di pengumuman ya pada siang ini saya akan berbicara tentang keragaman geologi Indonesia saya saat ini sebagai geologi independen saya sudah pensiun tahun lalu dari SKK Migas kemudian saya juga diminta oleh Kang Denny sebagai ketua umum PGW Indonesia duduk di Dewan Pembina karena ini geowisata tentu geologi adalah basisnya gitu jadi saya juga punya keterpanggilan untuk memberikan semacam pengetahuan lah ya buat kawan-kawan yang bergerak di bidang kembanduan geowisata Indonesia karena sebagai geolog saya melihat luar biasa gitu geologi Indonesia dimanfaatkan termasuk untuk kegiatan geowisata kemudian saya juga dengan Kang Denny dan Kang Aris disini sudah cukup lama ya sudah 10 tahun bergerak di suatu komunitas yang namanya Geotrack Indonesia ini komunitas nirlaba yang kegiatan utamanya sebenarnya jalan-jalan tetapi sudah setahun lebih ya kami tidak jalan-jalan karena masalah pandemi biasanya kami jalan-jalan ke seluruh Indonesia terutama di daerah Jawa tapi juga sudah banyak yang di luar Indonesia untuk memahami dan menghargai sejarah alam jadi geohistorinya, biologinya, lingkungannya dan lain-lain termasuk cover yang saya pakai disini adalah ini tahun September 2017 pada saat kami dari komunitas geotrack Indonesia sudah mencapai Gunung Tambora ya waktu itu ada 40 orang dari komunitas geotrack Indonesia ini komunitas yang terbuka jadi siapa saja bisa bergabung waktu itu kami mencapai Gunung Tambora dan kuning ini perjalanan turunnya suatu pemandangan yang bagus nanti juga akan saya jelaskan tentang Tambora karena itu salah satu tujuan geowisata juga nah saya selalu memulai presentasi saya tentang keragaman geologi dengan kata-kata dari Van Bemelen ini seorang geolog Belanda yang pernah lama bekerja di Indonesia dan saya yakin Van Bemelen sangat mengetahui geologi Indonesia dibilangnya bahwa di East Indian Archipelago yang kita kenal sebagai Indonesia sekarang ini is the most intricate part of the earth surface jadi bagian yang paling rumit dari muka bumi di East Indies are an important touchstone untuk konsep-konsep yang ada di dunia geologi itu bisa mendapatkan pengujian di wilayah ini suatu pengujian atau konsep-konsep yang penting untuk evolusi geologi planet kita jadi konsep itu bisa diuji coba kan bahkan dikembangkan dari wilayah kita wilayah Indonesia ini jadi kalau kalian lihat luar biasa sekali nah kemudian tokoh-tokoh geologi Indonesia juga Pak Rapsukanto dan Pak Mulyono Purwadwi Joyo ini para sesepuh geologi Indonesia itu juga pernah menulis bahwa dari segi ilmu kebumian Indonesia benar-benar merupakan daerah yang sangat menarik kepentingannya terletak pada rupa buminya reliefnya tentu kita lihat dari kepulauannya sudah kelihatan jenis dan sebaran endapan mineral banyak sekali endapan mineralnya nanti juga akan saya singgung sebagian energinya juga banyak sekali beragam ya dari minyak bumi panas bumi gas, batubara gas hidrat yang ada di laut-laut dalam itu semua banyak dan belum semuanya termanfaatkan yang terkandung di dalamnya keterhuniannya Indonesia juga sudah terkenal dari zaman dulu sebagai salah satu pusat perkembangan hominid homo erectus gitu ya atau manusia kurba sudah terkenal dari dulu karena memang keterhuniannya cocok untuk dihuni kemudian ketektonikannya ketektonikannya juga sekarang masih aktif ya itu yang ditunjukkan oleh kebencanaan-kebencanaan yang mungkin kita pernah mengalaminya seperti gempa, goyangan gitu ya atau kita saksikan terjadi di bagian-bagian di Indonesia nah itulah hal-hal tentang Indonesia saya pikir walaupun kita ada kebencanaannya manfaatnya lebih banyak buat kita jadi kita harus bersyukur tinggal di Indonesia sebagai orang Indonesia nah kita harus memahaminya supaya kita lebih mencintai wilayah kita sendiri baik jadi hal-hal yang akan saya bahas pada siang ini pertama pendahuluan kenapa keragaman geologi itu penting khususnya dalam geowisata kemudian nomor dua saya ingin menggambarkan beberapa penelitian yang pernah ditunjukkan tentang rekonstruksi Indonesia bagaimana Indonesia itu direkonstruksi ya nanti saya ceritakan bahwa Indonesia itu terbangun dalam waktu sekitar 225 juta tahun mulai dari bagian barat Sumatera kemudian berangsur-angsur sampai yang paling terakhir yang membentuk Indonesia adalah bagian utara Papua nah itulah yang memberikan keragaman geologi buat kita sekarang ini kalau kita sekarang hidup di 1 juta tahun terakhir atau bahkan di 10 ribu tahun terakhir suatu kala atau masa yang sangat paling muda di geologi yaitu kala Holocene padahal Indonesia sendiri umurnya 220 juta tahun dan selama itulah Indonesia dibangun sampai memberikan banyak hal ya buat Indonesia dan saat ini juga masih dibangun Indonesia ya karena teknologinya masih aktif nomor tiga kemudian saya akan berbicara sedikit tentang geologi Indonesia ringkasan saja sebagai dasar untuk bagian selanjutnya bagian selanjutnya nomor empat tentang keragaman sumber daya kita juga harus memahami ya keragaman sumber daya ini tentu mengenai mineral dan energi yang menjadi modal dasar untuk pembangunan kita pembangunan Indonesia kemudian juga kita sering disebut sebagai we are sleeping with earthquakes and living with volcanic eruption nah ini juga harus bagian yang harus kita bahas mau nggak mau karena kita emang tinggal di daerah yang teknologinya aktif dan nomor enam bagian utamanya sebenarnya ya pesan utamanya adalah keragaman warisan geologi yang sangat bisa bagian yang menyukakan kita ya karena ini juga salah satu kesukaan kita yaitu warisan geologi khususnya dalam hal geowisata nah sebenarnya hal-hal geowisata itu bisa dibilang mungkin di 10 atau 5 tahun terakhir lah terutama ya itu sudah makin populer ya sudah makin populer bahkan pemerintah sendiri juga sudah membuat regulasi-regulasi nah ini contohnya ya peraturan Menteri ASDM nomor 1 tahun 2020 tentang perdomaan penetapan warisan geologi atau geoheritage dulu-dulu kan kita nggak pernah punya hal-hal yang seperti ini nah itu menunjukkan kepada kita bahwa pemerintah sangat mendukung hal-hal yang terkait dengan pengembangan geowisata geowisata seperti yang kita tadi bicarakan tentu dasarnya adalah geologi nah inilah makanya disebut di definisinya di ketentuan umumnya keragaman geologi atau geodiversity adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi dan bentang alam jadi itulah komponen-komponen geologi kalau masyarakat umum tentu melihatnya bentang alam yang bagus ada gunung, ada lembah tapi nanti para geolog bisa melihat lebih detail lagi oh itu ada struktur geologi yang menarik ada fosil-fosil yang menarik ada batuan, ada mineral yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan kekayaan penyebaran dan keadaannya yang dapat mengakali proses evolusi geologi daerah tersebut kita hidup di masa yang terakhir di zaman geologi dan kita tinggal mendapatkan semuanya itu proses-proses yang sudah sedemikian lama 225 juta tahun tadi saya bilang kalau kita berangkat sejak dari Sumatera nah artinya memang ini terkait dengan warisan warisan alam warisan geologi yaitu keragaman geologi atau geodiversity yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmi hanya tinggi langka, unik, dan indah sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian jadi namanya warisan kan berharga ya termasuk warisan sejarah alam yaitu sejarah geologi nah kemudian situs warisan geologi kalau ini tempatnya posisinya situsnya atau objeknya barangnya yaitu objek warisan geologi geoheritage dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multi objek yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah sebagai geolog yang sudah lebih dari 30 tahun saya bisa menyamin bahwa geologi Indonesia luar biasa menarik jadi artinya banyak peluang-peluang untuk kita memanfaatkan nilai-nilai geologi tidak hanya geoheritage yang belakangan populer tapi juga sebelum-sebelumnya juga sudah kita manfaatkan jadi memang kita harus memahami lah paling enggak ya baik para profesional maupun masyarakat umum karena itu juga saya terpanggil untuk memberikan webinar-webinar semacam untuk mempopulerkan masalah kegeologian nah sebenarnya untuk apa gitu manfaat warisan geologi itu tentu banyak ya disini disebutkan bisa untuk kegiatan penelitian dan pendidikan para geolog juga mendatangi objek-objek geologi itu karena kan langka kan objek-objek geologi yang tersingkap di permukaan itu bisa dilakukan untuk penelitian para geolog, para mahasiswa geologi juga sudah dididik dari awal untuk datang ke tempat-tempat di mana singkapan-singkapan geologi atau situs warisan geologi itu berada yaitu untuk pendidikan para ahlinya melakukan penelitian mengambil sampel secara terbatas ya karena itu warisan geologi jadi jangan sampai hilang nanti gara-gara diambil sampelnya gitu karena itu sudah sangat dibatasi pengambilan sampel kalau tidak perlu ya enggak usah lah gitu terus pemanfaatan geowisata ya itu yang sekarang populer lalu juga perkumpulannya ada nih disini PGWI ya Pemandu Geowisata Indonesia kebetulan Kang Dini adalah ketua umumnya nah ini tujuannya adalah untuk supaya kita lebih punya kompetensi kompetensi dalam menerangkan ke masyarakat yang dipandu gitu ya karena ini kan tidak semua para pemandu geowisata itu berlatang-belakang geologi tentunya masyarakat umum ya terus pemanfaatan untuk kegiatan budidaya dapat diizinkan untuk luasan terbatas nanti juga ini akan menjadi bagian dari hal-hal yang dinilai dalam geopark ya karena geopark juga kan harus ada pemanfaatan buat masyarakat setempat gitu nah ini biasanya ada budidayanya gitu budidaya dari dimana area situs geologi itu berada baik sebagai pengantar karena kita akan berbicara tentang jutaan tahun ya suatu hal yang susah mungkin dibayangkan ya tapi begitulah bumi seperti begitu nanti juga saya akan banyak bicara soal ini umurnya ratusan juta tahun gitu jadi untuk pengantar itu saya kembali ya ke basic dulu ya bahwa bumi kita itu umurnya sangat tua jadi 4,56 miliar tahun atau 4.560 juta tahun nah Indonesia itu hanya ada di ujungnya saja gitu ini yang saya kasih warna merah shade merah ini kalau saya hitung kira-kira mulai dari 225 juta tahun kira-kira Indonesia itu mulai terbentuk kira-kira mulai di sini lah ya mulai di triasik ini Indonesia itu kira-kira di sini di 225 juta tahun kalau di sini ada pembagian lebih detail ke sini makin detail lagi nah di sini Indonesia sudah ada di sini makin detail tapi kalau ke sininya mungkin kita hanya mendapatkan batuan-batuannya saja sisanya jadi sangat-sangat lama gitu manusia hanya tinggal di sekejap saja sekejap di sini yang paling ujung nah ini juga sering mungkin kita pernah melihat gambar ini di internet ya ini menunjukkan bahwa bagaimana bumi itu terbentuk gitu mulai dari sini ya terus seperti spiral waktu gitu ya muter-muter akhirnya sekarang ke sini gitu nah sekarang kita ada di posisi ini nah ini menunjukkan zaman-zaman geologi yang pernah dilewati nah Indonesia di mana ini yang saya kasih warna ini Indonesia mulai di sini kira-kira ya mulai-mulai di pertengahan zaman trias namanya mulai dari sini karena menurut teori tektonik atau salah satu teori dalam geologi begitulah Indonesia mulai dibangun di zaman ini batuan-batuannya bisa lebih tua di bawahnya tapi membangun Indonesia-nya sendiri mulai dari sini sampai ke sini nah di sini kita bisa melihat bersamaan dengan evolusi bumi kita ada juga evolusi geologi ya ada pegunungan, ada gunung api di sini ada perlipatan dan juga kehidupannya di sini kita bisa melihat di sini ada ikan-ikan ada dinosaurus yang di laut ada dinosaurus yang di darat terus ada mamalia masuk ke sini kan ada burung dan lain-lain terus sampai ke zaman-zaman sekarang mulai manusia ada gitu nah di situlah Indonesia gitu jadi artinya hal-hal seperti begini bisa ditemukan di Indonesia dibandingkan juga batuan-batuan yang tua yang dibawa oleh bahan-bahan pembentuk Indonesia gitu nanti kita akan lihat lebih jelas pada saat membicarakan masalah rekonstruksi kepulauan Indonesia kemudian hal yang lain nanti yang sering kawan-kawan akan lihat juga adalah tektonik lempeng kawan-kawan yang bukan dari geologi tentu sering mendengar ya tektonik lempeng itu karena sering disebut di media-media sekarang ini jadi teori yang paling baru dari dalam geologi ya kalau kita punya bumi seperti begini lapisan luarnya itu yang disebut sebagai litosfer itu terpecah-pecah gitu terpecah-pecah menjadi banyak-banyak lempeng disebut lempeng karena dia lebar tapi tipis atau plate dalam bahasa Inggris nah kalau kita bagi bumi seperti begini inilah lempeng-lempeng kita yang paling sisi luar litosfernya gitu nah di bawahnya itu cairan yang lebih batuan yang lebih cair sifatnya yang kita sebut sebagai mental dan dia lebih bergerak gitu nah pergerakan ini pergerakan mental ini juga bisa menggerakkan lempeng-lempeng ini itu seolah-olah gambarannya seperti kita karena ini cair gitu ya lebih cair terus bagian inti buminya itu sangat panas sehingga otomatis terjadi aliran yang namanya konveksi gitu seperti kita godok air aja gitu di atas kompor panas nah ini kita punya aliran konveksi nah ini juga mirip-mirip seperti ini jadi lempeng-lempeng ini yang disebut plate itu bergerak gitu nah Indonesia kebetulan di daerah pertemuan antar lempeng ya coba saya kesini dulu ya nah ini jadi kalau bumi kita dibuka bumi kita dibuka tuh inilah lempeng-lempeng kita gitu nah coba kita lihat Indonesia itu disini Indonesia dibangun dari lempeng Eurasia namanya bagian paling ujung selatannya terus ada lempeng Indian-Australian dari selatan terus ada lempeng Filipina-Pasifik gitu jadi sering disebut Indonesia triple junction ya jadi pertemuan tiga lempeng yaitu lempeng-lempeng ini dan ini semuanya bergerak bergerak dan itulah yang membangun Indonesia saya kembali ke yang sebelumnya lagi nah ini pergerakannya bisa macam-macam bisa bergerak saling bertemu seperti begini jadi ini misalnya ada lempeng samudera India bertemu dengan lempeng-lempeng benua nah disini terjadi benturan yang disebut sebagai subduksi kalau misalnya saling bertemu juga ini lempeng benua dengan lempeng benua karena benuanya itu ringan berat jenisnya dia tidak bisa tenggelam ke dalam entel gitu nah dia akan beradu disitu itu disebut sebagai benturan atau collision nah ini contohnya pembentukan Himalaya ada juga lempeng yang saling berpapasan seperti ini atau yang lempeng yang saling menjauh nah ini misalnya samudera Atlantik ini makin melebar karena lempeng samudernya satu bergerak ke barat satu bergerak ke timur model-model seperti ini oke nah Indonesia seperti itu juga modelnya ya kalau kita buka seperti ini nah akibatnya kita penting mempelajari teknonik lempeng karena Indonesia dibangun oleh teknonik lempeng pengetahuan paling terakhir tentang teknonik lempeng Indonesia adalah seperti begini ya ini ini gambaran yang paling terakhir dari Robert Hall salah satu alibiologi dari Inggris yang banyak mempelajari Southeast Asia termasuk Indonesia jadi bagiannya kalau kawan-kawan lihat terbagi jadi dua nih disini ada lempeng Eurasia yang warna kuning ya itu batasnya kira-kira Sulawesi Selatan jadi Sulawesi Selatan itu masih termasuk lempeng Eurasia kemudian yang warna merah-merah ini datangnya dari lempeng Australia terus yang hijau-hijau ini biasanya merupakan busur kepulauan yang terjadi di tempat dan kemudian membentur gitu jadi itulah Indonesia seperti ini tetapi teknonik lempeng juga kemudian berkembang lagi menjadi yang disebut sebagai teknonik teran nah ini teknonik teran nanti saya akan banyak bahas ini karena teran-teran ini yang membangun Indonesia jadi teran itu mikro lempeng kalau kawan-kawan disini lihat lempeng itu gede gitu yang kuning semua itu satu lempeng gitu kemudian yang merah semua itu satu lempeng Australia nah dalam konsep tektonik teran atau mikro lempeng ini sebenarnya blok litosfer yang berbeda sejarah geologinya dari sebelah-sebelahnya karena nanti itu saling beradu gitu nah lempeng ini sebenarnya disusun oleh banyak teran nah ini gambar yang kanan ini ini Indonesia dalam tektonik teran kalau ini Indonesia dalam tektonik lempeng ini kawan-kawan bisa lihat paling hanya ada tiga kan yang kuning kemudian yang merah terus yang hijau gitu tetapi dalam teran sangat kompleks ini coba kawan-kawan lihat yang saya kasih garis putih ini itu adalah lempeng Eurasia semua ini lempeng Eurasia semua jadi sama dengan ini nah ini batas ini yang putih ini saya ambil dari sini coba kawan-kawan lihat ada berapa teran di sini setiap warna itu menunjukkan satu teran kalau dihitung mungkin ada belasan teran dan ini setiap teran contohnya Sumatera ya Sumatera misalnya secara ini juga belum terlalu detail ya kalau Sumatera mungkin dibangun dari beberapa nih ada si Bumasu di sini ada yang hijau di sini ada yang oranye di sininya terus ada yang ada yang hijau tua di sininya gitu nah dulunya setiap teran-teran ini saling berjauhan saling berjauhan kemudian sekarang menjadi satu nah itulah sebenarnya yang ngebangun Indonesia itu bukan lempeng jadi satu begini tapi teran ada teran yang datang satu-satu terus dibangun ngebangunnya seperti itu nah dalam seksi ini saya akan jelaskan supaya lebih gampang kalian bisa lihat ini umur umur evolusi geologi ini umur 200 juta tahun yang lalu yang disebut MA itu artinya milion tahun lalu karena ini sering muncul nanti ini 200 juta tahun yang lalu ini 240 256 270 terus makin tua makin tua ke arah sini 280 nah sekarang kita mendapatkan yang begini ini adalah bagian Sumatera ke arah Malaysia ke arah Indochina bahkan nah ini kita kenal sebagai lempeng satu lempeng jadi kalau saya bikin section ini maaf saya balik sebentar ya kira-kira gini sectionnya dari sini ke sini atau dari sini ke sini kira-kira penampangnya ya jadi itu lempeng Eurasia nah ini ini satu lempeng tetapi pengetahuan kenapa teran tektonik berkembang karena di sini ditemukan yang namanya sutur sutur terus di sini ada sutur lagi sutur lagi dan ini rata-rata semuanya samudera karak samudera kan menjadi pertanyaan kenapa di lempeng benua ini tiba-tiba ada samudera kalau dulu waktu tektonik lempeng berkembang tahun 70-an orang gak bisa mengerti bingung gitu padahal lempeng benua tapi kalau di tengah-tengahnya ada bekas-bekas samudera yang terjepit yang dikenal sebagai sutur ya sutur atau sutur sutur itu kalau bahasa Inggris sebutnya jahitan sambungan jadi ini satu kain disambung dengan kain lain itulah sutur kita nyebutnya sutur saja gitu ya nah ini sutur juga gitu nah ini sebenarnya dari situlah kemudian muncul teori yang namanya teran ini satu teran ini satu teran ini teran tiga jadi dulunya ini tuh saling berjauhan nah makanya oleh Matt Kalf ini salah satu ahli dari Australia yang banyak menyelidiki soal teran teknik Southeast Asia disebut teran satu coba kawan-kawan ikuti masih berjauhan kan gitu dulu berjauhan dulunya tapi ini maju semua kok maju seperti yang tadi saya jelaskan ini ikuti teknik lempeng jadi ini gerakan-gerakan mentalnya juga dia menggerakan lempeng jadi kita sekarang ini dengan teori tektonik teran tidak mau nanggung lagi lempeng itu sebagai sahol lempeng bergerak semua enggak tetapi per mikro lempeng per teran ya per teran satu demi satu bahkan dulunya yang namanya si Bumasu ini si Bumasu itu singkatan dari Siam, Burma, Malaysia, Sumatra penyusunnya ini dulu bagian dari Gondwana Gondwana itu apa Gondwana itu adalah suatu super kontinen artinya kumpulan kontinen-kontinen yang dulu dulu kapan di sini ya hampir 300 juta tahun yang lalu itu bagian dari Gondwana Gondwana itu artinya benua selatan dari bahasa India Gondwana di sini nah Gondwana itu ujungnya pecah kenapa pecah karena memang begitu ininya karakternya karena di ujung di ujung itu dia akan mengalami yang namanya rifting rifting artinya retakan-retakan di sini nah suatu waktu karena ada rifting ini akhirnya dia pecah nah dia berangkat sendiri ke sini ini ini siapa ini kawannya yang duluan berarti ini tuh dulunya di sini betul kalau saya sering sebut ini klotter pertama dulunya ini di sini terus dihantar oleh lempeng ini gitu nah yang ini yang disebut sebagai Sukotai Ark itu terjadi sendiri di sini itu namanya Island Ark busur kepulauan di sini nah kemudian si Indochina karena ini bergerak terus jadi seperti conveyor belt gitu seperti kita ngambil bagasi di airport ya kan conveyor beltnya jalan kan terus kalau tiba-tiba di ujung berhenti si kopor-kopor kita kan akan tabrakan kan nah gitu kira-kira jadi kopor-kopor kita itu mirip teran-teran gitu loh ya kalau ininya berhenti itu burukan nah ini masih jauh kan pecah satu-satu ini klotter pertama ada subduksi di sini menghasilkan Sukotai Ark busur kepulauan seperti pulau Jawa pulau Sumatera itu busuran di sini kan terjadi di atas lempeng benua ini lempeng benua semua karena ini dari kontinen terus yang berikutnya ikut juga gitu terus berikutnya akhirnya berdekatan kan berdekatan akhirnya nempel semua dan dibatasi oleh sutur-sutur dari situlah akhirnya orang tahu oh ternyata yang namanya lempeng itu disusun oleh microplate atau mikrolempeng atau yang lebih populer disebut teran jadi teran itu adalah blok-blok lithosphere nah Indonesia dibangun dengan konsep teran jadi jangan bayangkan bagian barat Indonesia jadi satu datang langsung sebagai Yerussian plate oh enggak ya satu-satu datangnya nanti saya jelaskan ini ya rekonstruksinya tapi supaya kalian-kauan paham dulu begitulah caranya baik nah kita sekarang akan bicarakan rekonstruksi Indonesia kenapa perlu dibicarakan karena inilah yang mengendalikan keragaman geologi Indonesia ini kartun yang sederhana dulu kok ini rekonstruksi kalau kawan-kawan lihat di angka ini 150 150 juta tahun yang lalu itu batas kapur awal ya sesudah Jurassic Jurassic selesai 150 juta tahun yang lalu baru terjadi kapur nah ini ini kartun ini seperti begini coba pangkan lihat ya ini masih bagian barat Indonesia gitu bagian barat Indonesia nah kemudian bagian timurnya disini akhirnya jadi satu bahkan India pun masih bagian dari Afrika Barat ya Afrika Timur gitu Afrika Tenggara dia datang kesini terus ngebentur menjadi Himalaya disini tahun-tahunnya ini kalau dalam bukan dalam modal slideshow bisa diberhentikan ya nah Indonesia sendiri sudah begini dari sesemua puluh tetapi kita tahu yang namanya umur geologi kan bukan sesemua puluh ada dua ratus ada dua ratus dua lima jadi di umur dua dua lima ini belum sebegini gitu belum bagian Indonesia belum kelihatan nah itu yang akan kita bahas lebih lanjut baik Christopher Scottes ya itu salah satu yang banyak sekali melakukan rekonstruksi dan bagus kawan-kawan juga bisa bisa ambil di Google YouTube-nya ya bagus nah coba kita sekarang melihat posisinya di nol ini nol time jadi ini posisi recent time posisi sekarang seperti begini kita bisa melihat disini yang warna hijau itu daratan buat kawan-kawan pahami dulu ya yang warna hijau daratan yang warna merah itu adalah tinggian atau mungkin pegunungan makin coklat ya makin pegunungan terus yang warna biru muda itu adalah laut dangkal sementara yang biru tua adalah laut dalam nah yang putih itu adalah salju nah ini kondisi sekarang kalian bisa melihat ini kutub selatan ini kutub utara kan ini Himalaya Tibet bersalju karena dia begitu tinggi terus Indonesia kita bisa melihat Indonesia kita punya paparan disini laut Jawa selat Karimata dan laut Cina Selatan Natuna gitu ya dia ada disini terus disini di tengah-tengah kita punya laut bandar yang dalam terus ada lagi disini Sahul laut Arafura laut Timur nah ini pulau-pulaunya ini kondisi sekarang coba kita rekonstruksi dibalikin ke Zaman Es Terakhir kemana lautnya hilang lautnya hilang karena zaman es zaman es kondisi bumi sedang dingin kita sebut sebagai Ice House nah laut-laut dangkal itu sebagian ditarik airnya ke sini nah jadi kita punya kawan-kawan bisa lihat disini coba bandingkan dengan yang sebelumnya meluas kutubnya dia dapat dari mana laut-laut dari dangkalan ditarik disitulah Indonesia bersatu dengan Sumatera dengan Kalimantan dengan Jawa nah disinilah sebenarnya terjadi migrasi migrasi-migrasi manusia migrasi hewan itu bisa terjadi disini dan disini juga biasanya ada jembatan-jembatan daratan land bridges yang menyebabkan hewan-hewan itu bisa menyebrang itu nanti kita bisa terangkan pada saat saya terangkan masalah bio geografi Sulawesi karena terkait ke situ ini masih di masalah last ice age last ice age itu kira-kira 11.600 tahun yang lalu nah berikutnya miocen ini saya lompat ke miocen miocen atas 10 juta tahun ini juta ya 10 juta tahun yang lalu kalian bisa melihat disini Indonesia belum terbentuk secara utuh bagian timurnya si Papua masih dipegang oleh Australia jadi dangkalan sahul pun masih daratan disini belum masuk ke wilayah tropis kalau sekarang kan Indonesia dipotong oleh tropis Papuanya kan bagian atasnya nah ini masih disini makin mundur 20 miocen ini miocen bagian bawah makin ke selatan lagi disini terus disini juga ada laut dangkal padahal tadi daratan kan jadi berubah iklim itu berubah-ubah makin tua lagi 30 juta tahun lalu disebut sebagai zaman oligosen kala oligosen masih jauh disini dia masih makin ke selatan Indonesia begini posisinya diseluruhnya laut-laut dangkal pulau jawa pun belum seluruhnya ada pulau jawa nah eosen permula bagian bawah dari yang kita sebut sebagai zaman tersier itu masih disini terus kita disini punya busur kepulauan Filipin terjadi karena subduksi ada disini kan karena ini samuda disini bagian timur Indonesia masih jauh sekolah di selatan nah 50 masih di eosen juga seperti begini di 60 begini posisi Indonesia lebih ke utara kan kenapa lebih ke utara karena India belum ngebentur disini sebab saya gerakan maju India begitu ngebentur ya ini begitu ngebentur nah kelihatan kan India menyebabkan bagian Indonesia Barat bergerak ke selatan benturannya coba kita tarik lagi ke Kuali Osten terus ini late cretesius kapur akhir disini masih begini semua Indonesia bagian hanya bagian baratnya saja dan seluruhnya laut hampir seluruhnya laut laut dangkal hanya bagian-bagian tertinggi saja mungkin dari bukit barisan yang naik atau di bagian utara Kalimantan yang muncul disini bagian timur Indonesia masih jauh disini early cretesius kita masih bisa bentuk Indonesia bisa kita lihat ada 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 pegunungan di sebelah selatannya ini laut disini bagian Indonesia belum kelihatan masih bersatu disini semua bagian Indonesia nah ini Jurassic ya late Jurassic nah late Jurassic seperti ini modelnya nah gini ya pernah jadi pertanyaan kan late Jurassic itu kan kalian ingat ya film Jurassic Park kan pernah jadi pertanyaan kenapa gak pernah ditemukan dinosaurus daratan yang seperti Tyrannosaurus rex di Indonesia gitu kan pernah jadi pertanyaan saya pernah jawab karena Indonesia secara kewilayahan bukan daerah untuk penjelajahan dinosaurus karena ini laut coba kalian lihat disini laut semua jadi yang namanya T-Rex gak akan pernah ditemukan disini T-Rex hidupnya disini atau di late Cretaceous di late Cretaceous T-Rex masih ada nah ini semuanya masih laut T-Rex bukan hidup di laut tetapi dinosaurus 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 seperti Ihtiosaurus dan lain-lain itu bisa ditemukan wasilnya tetapi kalau T-Rex gak akan ditemukan di Indonesia karena kita harus melihat pale geografinya dulu dan ini ujung nah tidak heran yang namanya T-Rex ditemukan di Afrika di Amerika Selatan di Amerika yang banyak kenapa oh ini area yang sangat bagus buat penjelajahan T-Rex area yang sangat datar luas dimana-mana dia bisa nyeberang kesini dan di Cina pun ditemukan ini Cina disini kira-kira di Australia pun sudah ditemukan T-Rex tapi di Indonesia gak akan pernah nah itu ya kalau kita suatu waktu ditanya kenapa T-Rex gak ditemukan di Indonesia jawabannya ini nah ini middle jurassic kita masih bisa melihat ini juga jadi daratan lagi jadi memang bulak-balik fluktuasi muka laut memang bulak-balik kadang-kadang dia terjadi genang laut kadang-kadang susut laut kalau susut laut terjadi wilayah daratan yang muncul kalau genang laut yang terjadi ini tertutup semua oleh laut nah ini dari jurassic seperti begini kita masih bisa melihat wilayah Indonesia bagian barat wilayah Indonesia timur mana calon-calon masih disini jauh sekali masih punya iklim yang dekat lingkar putut 66 66 south mungkin jadi gak heran yang nanti sebagian masuk ke Indonesia nantinya kita bisa menemukan endapan-endapan glasial seperti di Papua itu kita temukan endapan glasial tapi umurnya umurnya yang tua karena di umur ini dia pernah jadi ada endapan glasial endapan kutub nah ini di middle jurassic masih sebegini kita bisa lihat nah late jurassic apa saya mau jelajah lagi middle jurassic early jurassic triassic disini kita masih dapatkan tapi seluruhnya laut seluruhnya laut ini calon-calon sumatra ini calon jawa tapi tentu belum ada jawanya ya karena ini masih di bawah laut sumatra ini calon kalimantan tapi Indonesia barat kita sudah dapatkan disini nah saya tarik ke 280 sekarang kelihatan gak bentuk Indonesia Indonesia itu harusnya disini karena Indonesia kan saat ini kan dipotong ekuator kan ini ekuator gitu gak ada gak kelihatan ya jadi yang bergerak itu itu adalah teran-teran ini gitu teran-teran ini bergerak ininya semua yang namanya ekuator dari selintang utara lingkar kutub supropis semua itu gak bergerak tetap aja disitu jadi yang berkisar itu adalah ininya gitu nah Permian 280 belum ada bangunan Indonesia karena itu saya sebutkan Indonesia umurnya itu mulai 225 kira-kira Triasik Indonesia mulai ada di Triasik mulai dibangun disini di ujungnya saja coba kita gerakkan maju sekarang nah gitu ini mulai sekarang baik itu dari Skotis gambaran yang gampang untuk dipahami nah para geolog biasanya menggunakan ini teran dari dari Metcalf nah kawan-kawan bisa melihat ini begitu banyak warna-warna ini menunjukkan teran-teran ini posisinya seperti begini tetapi nanti diceritakan bahwa setiap warna ini berangkat satu demi satu dia datang dari mana nah disini kawan-kawan bisa bisa lihat disini karena Metcalf itu banyak penelitiannya mungkin bisa puluhan tahun sudah dilakukan oleh dia ini misalnya contoh ini penyusun Sumatera ini Teran berasal dari Gonwana di umur Devon Devon itu sekitar 400 juta tahun jadi bangunan ini si yang warna kuning ini berangkat dari Gonwana yaitu super kontinen di selatan di umur 400 juta tahun terus datang ke Indonesia di 225 jadi dia butuh perjalanan lebih kurang 175 juta tahun dari Gonwana untuk sampai ke sini menyusun ini nah kemudian datang berikutnya ini si Bumasu ini si Bumasu coba kawan-kawan bisa lihat disini Teran berangkat dari berasal dari Gonwana di Early Permian 300 juta tahun jadi barang ini datang 300 juta tahun berikutnya tetapi membentuk Sumatera itu kira-kira di 200 juta tahun disini gitu ya urutannya ya oke nah oleh Metcalf kemudian dibangun rekonstruksinya tentu ini rekonstruksi yang sangat sulit semakin tua suatu blok geologi itu akan semakin sulit membangun rekonstruksinya ya itu bakal-kawan bisa lihat disini ya dari umur-umur nah ini umur-umur tua ya early on the vision bahkan ini Devon pun belum gitu 475 ya 475 terus ini 359 ini LK340 ini kita lihat tropisnya ini aja padoman buat melihat bahwa Indonesia dimana tuh adalah di tropis 0 aja gitu di sisi timurnya jadi Indonesia tuh akan disini coba kawan-kawan lihat ada gak Indonesia disini gak ada bahkan Australia pernah masuk kesini Australia ya jadi Australia tuh pernah di posisi Indonesia jaman dulu ya ini Antartik bahkan pernah juga di posisi jadi gak heran kenapa di Antartik ditemukan di umur ini di 475 batuan-batuan yang tropis nah karena dia pernah ada disini nah tetapi Indonesia belum ada coba kita maju lagi di umur ini 295 belum ada Indonesia disini di early Permian juga belum ada disini di late Permian 253 belum ada disini belum ada bangunan Indonesia yang jelas teran demi teran datang nah ini teran-teran ini kan yang akan ngebangun Indonesia yang akan ngebangun benua-benua Asia nah mulai ada itu sesudah di late Triassic nah ini nih kalian bisa melihat ya ini Indonesia Ekuator nah ini S tuh adalah si Bumasu di sini itu adalah Indochina SC South China ini North China inilah bangunan yang akan menyusun Indonesia nantinya dan ini sudah ada di 202 juta tahun yang lalu di late Triassic tapi kalau kita tarik lagi ke rekonstruksi yang lebih tua dia mulai ada di 225 di bagian barat Sumatra jadi blok pertama yang menyusun Indonesia itu adalah bagian barat Sumatra Sumatra Barat agak ke arah Jambi ya itu kira-kira di 225 juta tahun yang lalu itulah titik pertama Indonesia dibangun nah ini saya lompat ke 195 ini sudah jadi semua nih Indonesia nih ya di sini ada Ismalaya di sini ada Sumateranya di sini sudah jelas ini bangunan-bangunan yang akan datang nah ini Sotis Borneo nih ya kalian bisa lihat ya ini Teran yang lagi datang nih Sotis Borneo disini disini Sotis Borneo masih jauh disini Sotis Borneo kemudian diikuti oleh East Java dan West Sulawesi ini Teran juga gitu jadi Sotis Borneo satu Teran East Java dan West Sulawesi satu Teran dia berangkat dari sini dari Gunwana ini nah ini dia pelan-pelan mau membangun Indonesia nah akhirnya di Late Critesius dia sudah terbentuk nih ini kalian bisa lihat ya Sotis Borneo sudah docking artinya sudah nempel terus East Java sudah ada di sini West Sulawesi sudah jadi satu maka lihat bagian utara Kalimantan sudah jadi satu juga nah disini kita sudah melihat bangunan Indonesia bagian baratnya saja India sudah mulai mau ngebentur Himalaya atau Tibet dan ini sudah bergerak ke arah Ekuator tetapi bagian-bagian yang lain dari Indonesia Timur masih di selatan disini kita bisa lihat ES East Sulawesi Banggai Sula West Irian Jaya Buton itu nama-namanya gitu itu masih dipegang oleh Papua eh oleh-oleh Australia bagiannya nanti dia akan menyodok ke sini gitu ya nah rekonstruksi terakhir itu dilakukan oleh Robert Hall ya Robert Hall melakukan rekonstruksi terakhir itu dari mulai zaman Jurassic tadi kita sudah lihat gambaran ini ya nah Robert Hall itu membuat animasinya gitu semua kalian bisa lihat ikuti ya nah ini ini angka dalam juta tahun Indonesia sudah menjadi sebagian di sini ini Kalimantan Barat ini Sjava West Sulawesi lagi datang dia nah disini sudah nempel ya di umur ini nah ini sebagian akan membangun Indonesia Timur nah ini Indonesia sudah jadi Baratnya kan disini India mulai datang kesini dan dia akan ngebentur akan mengangkat Himalaya dan mendorong bagian Indonesia Barat ke selatan masuk ke Ekuator nah ini datang dia disini sambil dia datang dia pun ngemuter jadi kalau kawan lihat tadi bagian Jawa coba saya lihat ya kita bisa melihat disini Sumatra ini masih miring dengan Jawa disini Borneo pun Kalimantan masih tidur tapi dengan ini datang ke utara ini juga bergerak kesini dia dibangunkan makanya dia akan tegak si Borneo nya tegak dan ini Sumatra jadi begini nah akhirnya begini nah jadi kalau kita lihat Indonesia itu dibangun mulai dari Barat kesini ke arah timur boleh saya sebutkan titik pertama Indonesia dibangun ada di sebelah Barat Jambi disini itu titik 225 titik terakhirnya ada disini bagian Papua Utara itu kira-kira 5 juta tahun jadi Indonesia dibangun selama 225 juta tahun ini yang pertama berikutnya ini berikutnya lagi ini berikutnya lagi ini terus datang sebagian seluruhnya bagian dari Indonesia jadi Indonesia boleh disebut dibangun dari Barat ke Timur selama 225 juta tahun dan itulah yang menyemberikan keragaman biologi Indonesia memberikan energi memberikan mineral karena kalau kita bekerja dengan energi saya sebagai geologis perminyakan karir saya selalu bekerja dengan batuan-batuan yang tua 50 juta tahun 180 juta tahun 200 juta tahun pada saat mulai belum terbentuknya Indonesia kawan-kawan dari mineral itu bekerja biasanya kalau di Indonesia dengan neogen semua mineralisasinya neogen pada saat mineralisasi jadi batuan-batuan tua nah kawan-kawan panas bumi bekerja dengan geologi yang sekarang dengan vulkanisme yang sekarang dengan kuarter nah kawan-kawan dari kebencanaan sekarang karena tektoniknya yang sekarang nah kawan-kawan yang berkiprah di geowisata mendapat melihat objek-objek yang dibangun selama 220 juta tahun contohnya salah satunya objek ada di daerah Merangin Jambi flora permien nah itu permien yang paling tua itu bawaan teran permien nanti saya ada gambarnya jadi itu salah satu geowisata mendatangi hutan purba permien yang dulu bukan dibangun di wilayah ini tapi dibangunnya ada di sini dibawanya dari jauh tempatnya di situ itu kira-kira mudah-mudahan kawan-kawan cukup paham melihat ringkasan dari rekonstruksi Indonesia supaya kita melihat Indonesia itu tidak dibangun seperti sekarang butuh 22-25 juta tahun kita itu hanya tamu saja para tamu pendatang di wilayah yang sudah jadi dan kita disuguhi oleh panorama yang luar biasa hasil proses geologi yang tidak tidak sebentar lama sekali disitulah titik yang harus kita menghargai sebagai pendatang baik tadi kita sudah lihat posisi Indonesia sekarang seperti begini posisinya lempeng India masih bergerak terus masuk ke sebelah utara lempeng India juga terus mendorong bagian ini lempeng Filipina dan Pasifik terus bergerak ke sini lempeng Indonesia relatif fixis relatif diam atau bergerak dengan sangat pelan tekniknya masih aktif nanti saya akan bicarakan di masalah kebencanaan sekarang kita bisa melihat ronanya rona Indonesia itu termasuk yang paling beragam dari segi warnanya sudah beragam ada yang kuning bawaannya Eurasia walaupun Sumba kuning tapi ada di posisi Indonesia Timur tentu ini punya histori tersendiri terus merah-merah di sini ada di bagian selatan bagian tenggara Sulawesi bagian timur ada di kepala burung padahal ini punyanya Australian terus ada busur-busur kepulauan di sini yang terjadi sendiri ini sudah mempengaruhi bagaimana orang para geolog mencari migas terus para para ahli tambang mencari mineral ini semua jadi kita harus mengetahui histori geologi dulu sebelum melakukan pencarian-pencarian seperti itu nah dalam bidang geowisata proses-proses yang tadi itu akhirnya menyuguhkan suatu panorama yang seperti sekarang padahal itu rekamannya bisa puluhan sampai ratusan juta tahun dari segi relif itu juga luar biasa kita punya satu paparan laut yang paling luas di dunia yang sekarang tenggelam tapi pada jaman es ini daratan semua tadi kita sudah lihat rekonstruksi dari Christopher Scottis nah sekarang ini tenggelam oleh laut Jawa laut Jawa sebenarnya bukan laut tetapi daratan yang tenggelam lebih cocok disebut begitu laut Jawa Selat Karimata tapi kalau Laut Sina Selatan memang ini laut nah di tengah-tengah Indonesia kita mendapatkan relief yang begitu luar biasa ini salah satu yang paling kompleks dalam biomarin tetapi ini pun akhirnya memberikan keunikan sendiri yaitu ekoregion untuk coral reefs ini salah satu triangle core triangle untuk reef di seluruh dunia ini yang paling kaya antara lain disini itu berkat geologi juga berkat keberadaan ini semua terus kita disini punya gunung-gunung api aktif ada-ada disini lokasi-lokasinya terus gunung api aktif disini akhirnya inilah peta geologi Indonesia dibangun oleh Warren Hamilton tahun 79 tentu ini sangat disederhanakan dari batuan-batuan ini ini sangat beragam dari warnanya sudah kita lihat tentu ini sangat disederhanakan tapi ini juga sudah menggambarkan luar biasa keragaman geologinya tata warna ini otomatis sekaligus juga memberikan kepada kita keragaman geologi keragaman warisan geologi keragaman situs-situs geowisata keragaman aneka sumber daya memang harus diakui Indonesia kaya akan keberagaman hal-hal seperti itu dan itu sudah diusahakan sejak lama ini batuan ini disusun oleh Pak Rapsukamto ini hanya menunjukkan batuan batuan-batuannya juga tua mulai dari silurian ini yang tersingkap jadi ini berdasarkan pemetaan kalian bisa melihat disini jenis-jenis batuannya mulai dari silurian ada disini devonian jadi odovician ini tua sekali sekitar 4-50 juta tahun sampai ke yang paling muda di setiap pulau sudah disusun ada semuanya jadi batuan-batuan tuanya dibawa dibawa terus dibangun jadi Indonesia seperti kita membeli bata kita membeli batakoa atau bata merah dari tempat lain yang umurnya lebih tua terus kita bawa ke satu tempat terus membangun rumah kita begitu lah Indonesia dia bahan-bahannya dari gonwana boleh diceritakan seperti itu terus nyusunnya di daerah tropis di daerah tropika kita jadilah Indonesia bahan-bahannya dibawa dari gonwana nah ini tektonik yang terakhir kita bisa melihat sekarang posisi Indonesia begini di globe itu ya ini Indonesia di selatannya ada Indo-Australian Plate yang bergerak ke utara sementara di sebelah timurnya ada Filipina Pacific Plate terus ini Eurasian Plate bagian ujungnya cuman kawan-kawan bisa lihat di sini ya garis-garis biru ini adalah pengukuran-pengukuran berdasarkan GPS jadi ini sedang bergerak ya ini sedang bergerak jadi kita bisa lihat Sumatera sedang bergerak ke arah sana relatif ya ini Jawa sedang bergerak ke arah timur kebanyakan terus ini sedang bergerak ke arah timur laut ini sedang bergerak ke arah barat gitu jadi bergerak mereka semua dan ini ininya tingkatnya gitu ya tingkat untuk mengukur ininya gitu ini 10 cm per tahun segini itu gerakan jadi kita bisa melihat berapa sih rate-nya gitu nah inilah yang menyebabkan Indonesia sekarang punya kebencanaan kegempaan karena mereka karena Indonesia kalau kawan-kawan lihat ini dalam posisi stres dalam posisi yang sedang ditekan ditekan dari Indo-Australian yang bergerak ke utara ditekan dari sisi Filipina yang bergerak ke barat tetapi itu sudah terjadi dari jaman dulu jaman jauh sebelum manusia ada bahkan seperti yang tadi saya ceritakan terbangunnya ini terbangunnya blok Sumatera di sini di posisi yang awal terus terbangunnya blok utara Papua di sini itu juga sama dengan stres jadi Indonesia kept in stres all the time secara geologik jadi kita gak usah heran kenapa kita sekarang ini we are sleeping with earthquakes jadi kita harus selalu siap paling kita bisa pahami lah ya di rumah masing-masing bagaimana kalau ada kegembaan kita evakuasi kemana itu paling tidak yang bisa kita lakukan baik benar-benar kalian bisa menerima pesannya itulah summary tentang geologi Indonesia sekarang saya akan mulai dengan keragaman masing-masing kita mulai dulu dengan keragaman sumber daya karena kita juga harus tahu bagaimana geologi Indonesia itu sudah memberikan ke kita kekayaan sumber daya energi dulu kita mulai dari energi inilah cekungan-cekungan sedimen warna-warna ini menunjukkan tipe tektoniknya tipe-tipe tektonik jadi bagaimana si cekungan-cekungan sedimen ini terjadi karena tektoniknya tentu ini istilah-istilah yang sangat teknis tapi saya gak akan jelaskan tapi yang jelas disinilah terjadi eksplorasi petroleum dan batu bara di daerah sini beraneka warna boleh-boleh saya katakan yang banyak dikerjakan adalah cekungan-cekungan yang merah-merah ini dan ini yang produktif sampai sekarang dan yang orange ini kita masih punya banyak besin-besin yang lain tipe-tipe besin yang lain jadi boleh-boleh saya sebut kira-kira dari ini kan ada sekitar 15 ya 15 tipe cekungan boleh saya sebutkan tipe cekungan yang paling banyak dikerjakan kira-kira baru 30% 5%-nya saja eh apa 30%-nya saja gitu tipe-tipe cekungan yang banyak dikerjakan jadi artinya apa peluang-peluang itu masih ada untuk mengerjakan sumber daya energi Indonesia khususnya Migas nah ini lapangan-lapangan yang sudah ditemukan dan umur industri petroleum di Indonesia itu termasuk yang pertama di dunia ya tentu karena karena Belanda ya sehingga Indonesia juga sudah dikerjakan dari zaman dulu gitu si Hindia Belanda itu untuk petroleumnya kenapa begitu? karena OSIPS dimana-mana muncul dan akhirnya sesudah masuk ke pemerintah Indonesia dan akhirnya kita menggunakan investor asing dan lain-lain terus kita kerjakan juga oleh Pertamina dan banyak suasana nasional akhirnya inilah lapangan-lapangan yang sudah ada ya yang sudah ditemukan kalau saya hitung ini kira-kira ada 1100 lapangan semuanya dan saat ini juga masih memproduksikan tentunya kita juga paham ya karena industri minyak kita itu sudah lebih dari 130 tahun tentu produksinya sudah menurun saat-saat ini padahal pada saat yang bersamaan konsumsi naik terus nah akibatnya kita mau-ngapain memang harus impor nah Indonesia bagian timur kita bisa melihat kalau lapangannya kecil-kecil karena ini terlambat dikerjakan kita juga tahu ya kenapa banyak masalah-masalahnya nah tetapi artinya ini masih terbuka peluang untuk dikerjakan ke depan nah ini salah satu contoh rig offshore ya di Laut Jawa ya yang menunjukkan salah satu daerah yang sangat prolifik ya untuk eksplorasi petroleum nah kira-kira lokasinya di sini jadi ada di lautnya nah daerah diarsir ini adalah daerah-daerah yang migas terbukti yang warna hitam ini sementara yang potensial yang diarsir yang tidak hitam di sini coba kalian bisa lihat ya dari gambaran saja secara umum yang warna-warna gelap ini kalau saya bandingkan dengan warna yang di shade diarsir warna abu-abu ini ini belum 30% dari luasan ini semua artinya apa kita masih punya 70% peluang peluang untuk mengerjakan saya tidak bicara Indonesia masih kaya akan migas tetapi area arena kita untuk bekerja masih luas itu yang sering saya katakan seperti itu kaya atau enggaknya ke depan itu akan terbukti kalau kita sudah kerjakan area-area ini jadi kita harus eksplorasi terus artinya di situ peluang-peluang itu selalu ada walaupun migas sudah dikerjakan 130 tahun hampir 140 tahun itu kan tidak cukup representatif untuk dikerjakan ke seluruh area baru di Indonesia Barat yang banyak dikerjakan kira-kira begitu batubara batubara juga mengikuti minyak karena di cekungan yang sama kita sudah tahu dari sejak kita SD dan lain-lain produksi batubara kita yang besar ada dari Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sampai sekarang pun masih terus ada dan masih merupakan daerah yang utama yang dikerjakan di Papua pun sebenarnya juga besar batubara tetapi mungkin masalah transportasi masalah keekonomian yang membuat ini belum dikembangkan sampai sekarang panas bumi panas bumi kita bahkan disebutkan punya potensi yang paling besar di dunia dari kira-kira 40 ribu megawatt elektrik panas bumi potensi di seluruh dunia itu katanya sekitar 22 ribu itu adanya di Indonesia jadi lebih dari setengahnya ada di Indonesia sebenarnya tidak mengherankan kenapa karena gunung api kita pun yang aktifnya itu yang paling banyak di dunia jadi tidak mengherankan kenapa potensi panas bumi Indonesia begitu besar ini yang baru dikembangkan itu yang warna biru-biru ini terutama yang di daerah Jawa di sini Jawa Barat terutama jadi artinya kita masih punya banyak peluang-peluang untuk dikembangkan tinggal skema bisnisnya kita kembangkan supaya ada investor yang tertarik tapi kalau dari masalah ke geologian Indonesia kaya akan potensi panas bumi karena memang daerah yang bergunung api paling banyak di dunia nah ini kita bisa lihat sekarang saja yang baru terpasang itu nah ini totalnya coba kalian-kauan bisa lihat 29 ribu megawatt hampir 30 ribu megawatt yang terpasang baru 2005 jomplang sekali kan dari hampir 30 ribu tadi saya sebutnya 22 ribu ternyata lebih besar lagi kan 29 ribu gitu ini baru 2005 yang terkembangkan belum 10% belum 10% karena memang kita banyak energi yang lain tapi ini adalah hal-hal yang menarik untuk dikerjakan nantinya jadi kita sebenarnya nggak akan kehabisan energi tinggal kita kembangkan saja lebih luas dan ini perhitungannya langsung saya ambil dari orang-orang yang mau mengerjakan atau company yang mengerjakan geotermal jadi bisa dipercaya peta-petanya nah terus ini peta metalogeni peta metalogeni artinya peta kejadian mineral logam-logam banyak jenis logamnya disini saya sebut ada logam mulia ada logam logam langka logam tanah jarang itu yang sekarang jadi populer ya rare earth minerals REE kita itu yang sekarang digunakan oleh peralatan-peralatan canggih dari elektronik superkonduktor HP-HP dan lain-lain itu menggunakan logam langka di Indonesia pun sebarannya ada logam dasar dan logam besi itu sudah biasa kalau peta ini kalian bisa lihat lebih detail bisa diperbesar Indonesia tersebar di mana-mana dan kita nggak heran karena keragaman geologi Indonesia sendiri luar biasa nah terus ini jalur emas ini jalur emas dan tembaga yang terkenal dan ini sudah terbukti semua mulai dari Sumatra Jawa Nusa Tenggara Kalimantan terus ini Sulawesi Barat sampai Sulawesi Utara Mahera Papua bahkan tambang emas tembaga terbesar di dunia adanya di sini di Freeport ini sedangannya juga besar nah ini Freeport ini sekarang sudah sedang mengerjakan tambang yang bagian dalamnya kalau yang terbukanya sudah habis karena ini dulu gunung dan itu adalah gunung emas dan tembaga sekarang sudah digali-gali semua nah sekarang sudah masuk ke tempat yang dalamnya open pitnya sudah habis nah ini besar ya nah ini salah satu yang terbesar di dunia kalau kita lihat emasnya ada ada 3.501 ton terus peraknya lebih banyak lagi si tembaganya luar biasa besar dan ini termasuk yang terbesar di dunia di Indonesia ada 2 area yang terbesar itu yaitu si Freeport di sini dan di Sumbawa ini nah kemudian masalah nikelnya pun terkenal nikel juga belakangan Indonesia sangat populer kalau kita lihat sejarahnya tadi karena banyak sutur jadi banyak kerak-kerak samudera yang tersingkap kemudian terjepit oleh benua ini salah satunya adalah di daerah Sorowako ini secara geologi sebenarnya ini merupakan kerak samudera yang terjepit nah kerak samudera yang terjepit ofiolid kita sebut kalau dalam geologi nanti lapukannya akan menjadi lateritik dan itu mengandung nikel dan besi dan itu sudah terkenal dari dulu makanya disebut Sulawesi berasal dari kata Sulabesi besi udah dari nyaman dulu itu sangat terkenal di sini dan itu berasal dari lapukan nikel dan ini tersingkap karena teran tadi ada teran banggai sula berbenturan dengan teran Sulawesi baik itu contoh contoh keragaman sumber daya nah sekarang mau gak mau juga kita harus berbicara tentang keragaman kebencanaan geologis karena teknik kita aktif ini masih aktif terus sekarang posisi kita memang ada di pertemuan tiga lempeng nah inilah titik-titik kegempaan yang warna merah ini adalah kegempaan dangkal kira-kira 100-100 km kedalaman sumber gempanya terus yang hijau itu yang warnanya intermediate kedalamannya sampai 300 km 100-300 km dan ini yang biru ini yang dalam jadi semua kegempaan ada di Indonesia dan ini yang sudah terjadi gunung api pun sama gunung-gunung api kita bisa melihat ada jajarannya mulai dari Sumatera Jawa Nusa Tenggara sekarang pun kan kita tahu Merapi sedang aktif terus ada beberapa yang suka aktif ada di sini di Sulawesi Utara dan juga di Halmahera nah ini kita bisa melihat kenapa begitu karena kita pertemuan lempeng di sini kita tahu pertemuan lempeng di sini menyebabkan stres karena ini kan saling menekan ini bergerak kira-kira sekitar 7 cm per tahun si lempeng samudera Hindianya bertemu dengan lempeng Sunda Plate atau Eurasian Plate tentu ini dalam posisi yang saling tekan-menekan jadi di sini pasti akan terbangun energi potensial nah suatu waktu ketika ketika batuan nggak tahan akan pecah akan terjadi vaulting akan terjadi sesar si energi yang terbangun potensial tiba-tiba berubah jadi energi kinetik itulah kegempaan nah akibatnya nggak heran kegempaan itu akan terjadi di sepanjang ini termasuk termasuk gempa-gempa yang besar yang misalnya menimbulkan tsunami seperti di Aceh waktu itu ini zona rapturnya jadi zona raptur itu zona rusaknya yang waktu itu kan juga panjang ratusan kilometer nah kemudian di samping itu ada gunung api di sini yang titik-titik merah ini karena lempeng samudera ini pada saat masuk ke kedalaman mulai dari 100 km sampai 200 km dia terpanaskan terpanaskan dan terus dia mengalami dehidrasi jadi si air-air yang dulu dikandung pada saat mereka jalan melalui samudera itu akan dikeluarkan di sini terus sebagian lempeng yang juga lebur nah hal itu menyebabkan mental di sini akan lebih buoyen akan lebih ringan sifatnya karena mendapat tambahan pasokan air dari material yang sifatnya volatile material yang sifatnya sangat ringan nah ini akan menyebabkan pasokan mama masuk ke sini ke atas nah akibatnya ini gunung-gunung api yang berhubungan dengan sublaksin atau disebut sublaksin related volcanoes jadi gak heran di area ini pusat-pusat kegempaan selalu berhubungan dengan titik-titik gunung api sejajar begitu nah kita bisa melihat di sini ya ini adalah suatu kurva yang menggambarkan kekuatan energi kekuatan energi yang pernah terjadi dan kalau kawan-kawan lihat tiga yang paling atas itu juga dipegang oleh Indonesia contohnya di sini nih Krakatau eruption di sini 1883 terus ini gempa Aceh 2004 terus letusan Tambora ada di sini saya boleh tambahkan di sini juga letusan Samalas yang belakangan diketahui letusan di Lombok ini juga sama sekuat Tambora belum toba kalau toba jauh di atas ini jadi kalau kawan-kawan lihat ini tiga yang paling tinggi itu dipegang oleh Indonesia baik untuk erupsi gunung api maupun untuk kegempaan gempa Aceh yaitu itu sekitar 9,3 magnitude itu nomor nomor dua atau nomor tiga di dunia sesudah gempa Cili di sini gempa Cili kan 9,5 itu maksimum yang pernah terjadi di sejarah dunia 9,4 itu kira-kira di Alaska 9,3 itu di Aceh jadi dia nomor tiga nah semuanya terjadi di Indonesia baik gunung api maupun kegempaan jadi pemegang rekor ini saya dapatkan dari Pusgen Pusat Gempa Nasional ya memang sudah dikurung baik sisi barat Sumatera di sini Jawa sudah tidak kelihatan Jawa sudah tidak kelihatan Kalimantan yang agak aman di tengah-tengahnya atau Sumatera bagian timur atau di selatan Papua di sini selebihnya itu daerah-daerah kegempaan tentu ini berasal dari berbagai magnitude Jawa tentu tidak seluruhnya Jawa yang paling potensial untuk menjadi gempa adalah Jawa Selatan contohnya seperti itu Pusgen juga mengeluarkan beberapa penyebab gempa yang sering terkenal yang namanya megatrust itu ada di sini lokasinya jadi di daerah subduksi dimana terjadi subduksi lempeng itu berpapasan dengan lempeng benua itulah yang disebut sebagai megatrust nah ini pembangkitnya nah ini pembangkitnya gitu ada di sini ada juga di Sulawesi Utara dan di Papua terus sesar-sesar aktif yang ada di sini nah ini sesar-sesar aktif ada di sini semua itu juga penyebab gempa nah terus ada gempa juga yang karena lempeng samudernya sendiri ada yang di selatan ini disebut sebagai authorized earthquake itu belum terbahas di sini atau yang di dalamnya ya gempa slab earthquake namanya jadi gempa dari dari lempeng samudernya yang sudah masuk jauh ke dalam ya dua itu ada tambahan jadi sebenarnya generator penyebab gempa itu banyak di Indonesia nah ini beberapa gambar ini contoh pada saat gempa Jogja ya 27 Mei 2006 6,4 magnitude korban tewasnya banyak ya lebih dari 6 ribu ya nah ini terjadi karena memang terjadi amplifikasi kegempaan di daerah yang belum terkonsolidasi sedimen yaitu di di daerah Jogja sampai ke daerah Bantul ya terus yang terakhir ya yang terakhir yang kita sama-sama lihat ya gempa Palu ya 2018 September yang menyebabkan juga yang terkenal yaitu likufaksi yang seperti begini dan juga tsunami nah ini gambaran titik-titik tsunami yang pernah terjadi yang besar ya jadi titik-titik ini pusat-pusat gempa yang menyebabkan tsunami di sini ya dimana-mana karena memang Indonesia kan daerah-daerah di Kelingi Samudera jadi kalau misalnya ada kegempaan di sini ya otomatis akan menyebabkan hasrat terjadi tsunami gitu nah ini Aceh ya Aceh salah satu yang tsunami terbesar di dunia ya dan ini juga mengenai semua sampai ke Afrika Timur Laut ini beberapa gambarnya yang paling terkenal kasus tsunami di Aceh nah ini satu simulasi satu simulasi saya dapatkan dari Pak Latif ya Latif Hamza dari ITB bagaimana tsunami pangandaran tahun 2006 ya kawan-kawan kalau dilihat di sini ini menitnya nah 30 menit udah nyampe gitu udah nyampe pangandaran gitu kawan-kawan lihat di sini ya titik-titik ini pada saat mulai gempa ini 2 jam nih nah mulai gempa di sini gak nyampe 30 menit udah masuk ke pangandaran ya dan ini menyebabkan korban juga di sini gitu ya sampai ke wilayah-wilayah ini mulai dari sini ini gempanya di sini nah ini wilayah-wilayah yang kena genangan tsunami gitu nah area-area itu sudah dipetakan sekarang jadi mitigasi terus-menerus dilakukan oleh kawan-kawan dari BMKG nah ini ini peta peta yang menunjukkan bahaya tsunami ya dari pantai-pantai itu bergantung bentuk pantainya dan lain-lain karena bisa mengalami amplifikasi ya jadi airnya bisa langsung naik tergantung morkologi pantai nah ini titik-titik merah yang garis merah ini yang tinggi jadi ini rawan tsunami tinggi yang kuning sedang yang hijau itu rendah hampir seluruhnya di utara Jawa tentu rendah karena karena sulit terekspos dari sini kecuali kalau misalnya kita punya krakatau meletus yang hebat kalau yang kemarin seperti anak krakatau meletus eh apa kolaps itu kan hanya kena Banten dan 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 Lampung tapi gak ke Jakarta kan tapi kalau pada saat 1883 meletus karena hebat itu masuk ke Jakarta juga jadi jadi merah juga Jakartanya tapi kalau yang biasa-biasa saja hampir seluruh pantai timur pantai selatan Kalimantan pantai utara itu aman dari dari tsunami tapi yang selatannya ada beberapa daerah yang berbahaya nah terus ini gunung api kalau gunung api kita tahu ya gunung api memang aktif ya saat ini kita punya 127 gunung api aktif yang ada di Indonesia rata-rata mereka punya pos karena pengamatan terus tapi ada beberapa gunung api yang terus-menerus aktif yang saat ini ya misalnya anak krakatau karena dia memang rajin membangun dirinya terus merapi kemudian sinabung nah ini ini empat-empat gunung yang pernah menjadi luar biasa ya katastrofik dan saya saya minggu lalu pernah bikin webinar juga tentang keempat gunung api ini bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan dan iklim ya karena luar biasa efeknya ya seperti gunung samalas disini di Lombok 1257 dia melemparkan banyak sekali sulfur ke udara ke atmosfer ya juga tambora nah akibatnya dia menyebabkan temperatur turun sekali nah ini ini dingin ya dan tahun berikutnya itu akan langsung diikuti oleh musim dingin yang harusnya tidak terjadi dan mengurangi fotosintesis dan lain-lain sehingga menyebabkan banyak sekali prahara ya banyak sekali problem-problem atau problem-problem sesudah erupsi gunung api itu terjadi apalagi toba gitu ini gambaran toba yang sangat besar seperti begini overscale itu juga menyebabkan musim dingin atau winter yang bertahun-tahun dan sempat menghilangkan manusia atau bottlenecking di nomor 2 ini ini contoh populasi misalnya 10.000 lebih disini tiba-tiba dia menciut pada saat terjadi krakato atau bah meletus di nomor 2 ini ya nomor 2 itu ini pengukuran isotop itu tahunnya kira-kira 74.000 tahun jadi Indonesia pernah punya gunung-gunung api aktif yang mempengaruhi dunia nah kalau sekarang memang kalau sekarang gunung-gunung api kita paling skalanya itu meletusnya di antara 2 dan 3 volcanic explosivity indexnya gitu tetapi yang ini krakato itu 6 terus tambor sama last 7 toba 8 toba sebenarnya overscale gitu ya nah kalau sekarang 2 dan 3 kira-kira gitu bayangkan kalau misalnya kita punya letusan yang volcanic explosivity indexnya sampai 5 terjadi di Indonesia itu akan sangat repot karena kondisi manusia yang suka sudah terlalu banyak nah ini kemudian gerakan tanah zona rentang gerakan tanah tentu itu diikuti oleh topografinya itu juga sebenarnya ada dalam kontrol geologi karena kita melihat pegunungan-pegunungan ini kan pegunungan-pegunungan ini yang sering menjadi langganan kerentanan bahaya gerakan tanah yang warna merah itu yang sedang yang hijau yang biru ini aman yang biru aman yang ini rendah gitu ya yang kuning sedang yang merah ini yang tinggi-tinggi terutama di gunung-gunung musim hujan tentu itu juga sangat dipengaruhi oleh manusia karena manusia misalnya bertanam atau bertempat tinggal di daerah perbukitan menebang pohon nah itu tentu akan menyebabkan banyak banyak hal jadi ini sudah ada pengaruh manusianya disini baik itu tentang keragaman kebencanaan geologis nah sekarang yang terakhir disini saya akan menunjukkan gambar-gambar atau foto-foto atau kompilasi lah ya kompilasi dari dari wilayah-wilayah dari Sumatera sampai Papua bagaimana meninggalkan warisan geologinya Indonesia tadi kita sudah lihat proses apa yang menyebabkannya sehingga kita punya warisan geologi nah ini yang sudah sudah terpetakan ya oleh oleh kementerian SDM ada 110 potensi warisan geologi nusantara tersebar mulai dari Sumatera Jawa Kalimantan Isolwesi Mahera Nusa Tenggara sampai ke Papua disini ini ada semua dan ini sudah teridentifikasi dan kelihatannya juga sudah sudah ada detailingnya gitu ya tetapi tentu tidak hanya ini saja saya yakin lebih banyak dari ini karena begitu banyak ini pun ini pun kita belum manfaatkan semua jadi luar biasa besar warisan geologi nusantara geopark kita mulai banyak ya mulai ada satu persatu gitu geopark mulai mulai ada ya terus kalau taman kalau geopark yang lokal itu juga banyak ya jadi masyarakat juga sudah masyarakat dan pemerintah daerah juga sudah menyadari hal itu gitu ya sehingga pengusulan-pengusulan geopark juga mulai ada terus di badan geologi juga ada badan khusus untuk menilai penilaian itu semua nah geowisata geowisata sebenarnya adalah parwisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam ya karena ini pasti basisnya adalah geologi gitu ya pasti yang dimanfaatkan adalah potensi sumber daya alam seperti bentuk bentang alam batuan struktur geologi dan sejarah kebumian ya sehingga diperlukan peningkatan pengayaan lawasan dan pemahaman proses fenomena fisik alam itu yang dibutuhkan gitu oleh para pemandu geowisata sebenarnya atau masyarakat yang mengunjungi objek geowisata nah webinar ini salah satunya adalah untuk menyampaikan apa sih yang tersembunyi dibalik itu gitu dibalik situs-situs geologi gitu nah kita mulai dari sumatera ini geologi sumatera yang disederhanakan ya sebenarnya kompleks tapi kita bisa melihat inilah aneka batuan yang ada ya mulai dari batuan yang tua kalau kawan-kawan lihat ini mulai dari lower karbonivirus ya jadi bahkan upper devonian gitu dari patah sejuta tahun gitu yang warna coklat ini ada beberapa muncul gitu disini ya tentu ini juga salah satu situs ya situs karena jarang sekali gitu kita mendapatkan batuan devon ini muncul di permukaan ya ini patah sejuta tahun nah ini sendiri semua dibawa gitu kalau kita lihat tadi gambarannya ya gambaran-gambaran yang rekonstruksi jadi formasi-formasi umur ini semua umur tua baru dibangun di umur triasik disini di 225 juta tahun kan nah tapi batuan itu dibawa dari tempat lain batuan tuanya nah beginilah sekarang gambaran-gambaran sumatera saya pilihkan beberapa saja dua saja contohnya ya nah kita disini punya sesar sumatera disini punya sesar sumatera itu sesar yang besar dan ini sesar yang tua juga terjadi dari Eosan ya dan terjadinya juga di benturan terang nah tadi kalau kalian sudah lihat teran ya jadi ini yang disebut dengan teran si bumasutu disini semua nah dia bertemu dengan teran yang namanya woyla disini nah pertemuan ini ini sutur sebenarnya ini sutur nah ini kemudian pada saat pada saat kita punya benturan india dan eurasia disini dia menyebabkan gaya ke arah tenggara nah dibentuklah sutur itu kemudian menjadi sesar mendatar nah jadi sejarahnya itu tua sesar sumatera itu nah kemudian sekarang dia kita pun menjadi sesar lagi karena kita mendapatkan ada subduksi disini yang sifatnya agak miring agak miring disini kan jadi subduksi kita arahnya begini pulau nya begini tentu miring kan itu yang disebut oblik subduction nah ini menyebabkan kita punya sesar sumatera nah sesar sumatera ini di landscape itu membentuk banyak hal nah ini contohnya saya ambil beberapa di internet ya gambarannya ya Ngarai Sianok yang terkenal ya ini batuan penyusun ini batuan-batuan penyusun Ranau Volcanics jadi ini umur-umurnya sekitar Pliocene 5 juta tahun gitu tetapi dia membentuk suatu terban atau runtuhan graben-graben ya blok-blok runtuh yang sangat bagus ya sehingga menggambarkan pemanangan yang spektakular gitu nah sebenarnya kalau kita plot si Sianok itu disini kira-kira gitu jadi ada di di garis sesar nah ini ini kalian bisa lihat ini garis sesar ini kalau di peta tadi adalah ini lokasinya jadi sisi ini bergerak ke arah selatan sisi ini bergerak ke arah utara ini yang kita sebut sebagai dextral jadi sesar mendatar menganan dextral gitu nah disini dia sudah meretakkan batuan-batuan volcanic umur Pliocene Ranau Volcanic nah itu menyebabkan kita punya ngarai seperti begini jadi kalau kita kesana kita bisa mengerti pemahamannya oh kenapa bisa begitu karena emang diterbankan diruntuhkan oleh sesar mendatar ini nah kemudian di sisi sini dia membentuk sungai danau Singkarak disini yaitu danaunya ini danau Singkarak dan cukup dalam 119 meter dalam maksimumnya nah ini dibuka juga karena retakan sesar jadi ada satu bagian yang bergerak ke arah selatan satu bagian bergerak ke arah utara jadi dia seolah-olah ditarik itu yang kita sebut sebagai pool apart basin jadi cekungan yang terbentuk karena tarikan nah disini membentuk danau Singkarak kemudian di dekatnya disininya kita punya gunung marapi disini nah gunung marapi pun si magmanya itu itu melewati zona sesar ini kan zona sesar itu kan zona yang lemah jadi bisa jadi konduit magma konduit magma masuk akhirnya di permukaan dia membentuk gunung api nah jadi di posisi yang sama di posisi yang sepanjang garis sesar ini kita bisa melihat beberapa bentang alam atau topografi yang hasil bentukan sesar ngarai sianok atau jurang-jurang sianok itu sebenarnya blok-blok batuan volkanik yang diruntuhkan di blocking fault blocking atau block faulting kita sebutnya gitu ya karena memang bergeraknya sesar ini terus dia disini membentuk suatu danau tarikan satu bergerak utara sisi ini sisi baratnya bergerak utara sisi timurnya bergerak ke selatan itulah membentuk danau singkarak dan dalam 149 meter terus di sisi yang lain bentuk gunung lagi disininya nah kalau kita ke danau manijau itu adalah kawah purba kaldera hasil gunung api itu lain lagi jadi banyak sekali gitu ya kalau kita pahami geologinya daerah sumatera barat ini banyak pemahaman-pemahaman seperti itu oke nah ini ini merangin jambi fosil ini terkenal ya sebagai flora flora jambi dan terkenal sudah dari jaman para geolog Belanda kita disini bisa mendapatkan fosil ya ada fosil pakis disini kita kawan-kawan masih bisa lihat pakis-pakis pintunya ya pakis terus fosil pandan nah ini daun-daun pandan ini kayak gini masih tercetak di batu-batuan ya terus fosil pohon kayak gini dan ini umurnya semua permien permien itu kira-kira antara 280 sampai 250 juta tahun yang lalu jadi jaman dulunya ini adalah taman-tanaman hidup terus kemudian memfosil membatu atau juga fosil kerang yang seumur karena juga ada ada laut laut dangkalnya disitu ya kemudian menjadi batuan gitu nah sekarang dia dipotong oleh oleh sungai salah satu sungai salah satu sungai di daerah merangin gitu nah jadi kalau kita kesana memang metodenya seperti begini kita pakai pakai model kayak gini ya pakai pakai boat yang begini gitu nah terus di beberapa tempat berhenti gitu berhenti terus kita melihat pemandangan-pemandangan ini jadi kalau kita ke merangin jambi ini seolah-olah kita berjalan di hutan purba umur permien umur 280 sampai 250 juta tahun yang lalu dan batuan-batuan ini atau fosil-fosil ini mirip sekali dengan sudah dipelajari oleh para ahli botani ya botani purba mirip sekali dengan yang ada di China Selatan jadi ini yang disebut sebagai flora-flora catacian jadi sebenarnya blok-blok ini batuan-batuan ini dulu pernah masuk ke daerah Chinang Utara lalu bergerak lagi ke Sumatera dan yang bangun Sumatera itu karena sesar ada rekonstruksinya sendiri gitu nah ini ini geobisata minat khusus tentu ya kan yang beginian ya tapi kalian bisa tahu gitu kok kenapa disini ada ada fosil-fosil seperti ini nah ini bangka belitung ya terkenal karena granitnya jadi sebenarnya granit-granit yang ada di belitung atau di bangka itu sebenarnya granit-granit intrusi ya jadi kalau kalian lihat ini ada satu seksen motong ini kira-kira ya dari sebelah sebelah samudera Hindia sampai ke arah bangka ya motong begini kita punya subduksi disini kita punya bukit barisan disini terus ini adalah cekungan Sumatera Selatan nah ini baru bangka belitung disini jadi kalau kalian lihat ini ada intrusi-intrusi nah ini rata-rata umurnya sekitar juresik ya ini 200 juta tahun itu adalah juresik atau trias atas gitu ya trias sampai jura jadi ini mengintrusinya gitu mengintrusi granit-granit ini nah inilah intrusi-intrusi gitu jadi ini bukan batuan benuanya kalau batuan benua itu umurnya akan miliaran tahun jadi ini intrusi-intrusi yang masuk ke sini gitu nah tapi kan memberikan pemandangan yang sangat khas gitu ya granit-granit di bangka belitung kan kita juga jarang menemukan hal-hal yang seperti begini gitu tapi di jalur mulai dari batam batam kemudian lingga singkap sampai ke bangka belitung itu mudah kita mendapatkan landscape seperti begini tapi kita harus paham dulu gitu geologinya itu udah sebenarnya begini jadi dia mengintrusi batuan-batuan yang lebih tua batuan sedimen jadi disini kalau kita ke ke bangka belitung kita akan menemukan batuan sedimen yang lebih tua misalnya batuan umur permian umur triasik nah yang diintrusi oleh intrusi-intrusi granit yang lebih muda nah sekarang kita ke Jawa ke Jawa ini geologi Jawa secara umum kita bisa mendapatkan banyak hal batuan-batuan geologinya tentu ini sudah sangat disederhanakan yang warna pink muda ini adalah bentuk gunung api yang sekarang endapan gunung api yang sekarang sementara yang warna disini yang warna tua gitu kita punya batuan batu-batu miosen yang lebih tua dan juga gamping-gamping yang warna biru-biru ini nah sekarang kita punya topografi seperti begini gitu kita punya gunung-gunung api di sepanjang bagian tengah Jawa itu hasil subduksi yang sekarang kalau kita potong Jawa dari selatan ke utara kira-kira seperti begini bentuknya kita punya subduksi samudera India masuk tegak lurus ke bawah Jawa terus dari kedalaman 190 km kita punya ada partial melting istilahnya ya sebagian tadi seperti yang saya ceritakan terdehidrasi panas akhirnya mahmannya naik ke atas kemudian bentuk gunung jadi tidak mengherankan kenapa gunung-gunung api di Jawa itu sejajar dengan pulau karena dia sejajar dengan subduksinya gitu nah di Jawa itu sangat khas pemandangan gunung api nah ini sekarang kita pergi ke masalah subduksi dulu jadi kita mendapatkan fosil subduksi disini adanya di Ciletuh nah ini ya nah jadi di Ciletuh kita mendapatkan model yang begini sebenarnya punya subduksi subduksi adalah pertemuan antara lempeng samudera bertemu dengan lempeng benua tentu itu jauh di bawah laut ya kedalamannya palung-palung yang sekarang kedalaman 7000 meter dan lain-lain tetapi di Ciletuh itu tersingkap kompleks subduksi yang tua yang umurnya kira-kira sudah di dating sekarang ya sudah di umurnya sudah di terak itu umurnya Eosen ya umur Eosen subduksi Eosen di Ciletuh nah ini disini gitu nah yang namanya subduksi itu biasanya menyingkapkan batuan-batuan hasil campur aduk batuan dari samudera dengan batuan dari benua karena ini kan pertemuan kan nah itu pun dua-duanya muncul gitu dan juga batuan metamorf batuan malihan batuan yang berubah karena proses subduksi disini nah di Ciletuh kita mendapatkan hal-hal itu gitu kita mendapatkan gabro disini misalnya ya ini gabro batuan-batuan dari samudera yang tua yang di bawah ini itu namanya Act of Violet terus ada batuan batuan lavanya ya lava-lava bantal disini itu batuan batuan volkanik ya batuan volkanik yang terjadi di bawah laut ya sehingga membentuk bantal-bantal seperti ini terus juga batuan metamorf jadi batuan-batuan seperti Sikisijau ini yang terjadi karena kompleks subduksinya gitu ya subduksi sekarang mesti terjadi tapi jauh di bawah laut 7 km dan jauh 200 km di selatan Jawa itu sedang terjadi sekarang nah yang di Ciletuh itu fosilnya bekas subduksi umur sekitar 40 juta tahun yang lalu 40-35 juta tahun yang lalu umur Eoset nah disambing itu kita juga mendapatkan batuan-batuan longsoran di Palung yang kita sebut sebagai olistostrom yang ini dan ini batuannya sangat campur aduk dari batuan-batuan tua disini kemudian jadi batuan lagi tapi sudah bentuk-bentuk campur aduk disini karena ini lereng Palung kemudian secara topografi kita pun mendapatkan yang pemanangan yang khas yang kita sebut sebagai amphitheater Ciletuh seperti arena amphitheater jaman Yunani dulu disininya tinggi di blok-blok jampang ini kemudian dia turun ke blok-blok Ciletuh disini longsor ini karena kemungkinan karena graffiti collapse kita mendapatkan banyak sekali air terjun air terjun disini dan pemanangannya pun luar biasa kita bisa melihat ini si amphitheaternya ini blok jampangnya tinggiannya ini bagian-bagian yang rendahnya kita punya beberapa spot untuk melihat ini panenjuan artinya tempat melihat untuk melihat blok amphitheater ini kita pun di Jawa itu mendapatkan gunung api purba jadi yang namanya pulau Jawa itu gunung-gunung api yang sekarang itu adanya di daratan kita mulai dari barat mulai dari gunung salak gunung halimun gunung pangrango gunung karang di Banten sampai ke gunung raung di ujung Jawa Timur itu adalah gunung-gunung api yang muncul di daratan tetapi jaman dulu jaman-jaman Miosen Jawa pun sudah punya gunung api tapi kebanyakan di bawah laut nah ini yang warna merah ini yang warna merah ini adalah busur gunung-gunung api jaman purba dulu ada di sini kalau yang warna biru itu gunung-gunung api yang sekarang jadi jarur gunung api yang sekarang di Jawa itu bergerak 50 km ke utara kira-kira yang jaman Miosen kira-kira umur 20 juta tahun itu adanya di selatan nah kita menemukan batuannya singkapannya contohnya di Jawa Barat nah ini ya kita punya formasi Cikarang di sini ini di Curug Cimarinjung masih di Celetuh juga itu batuannya itu adalah batuan batuan Tuf jadi batuan Tuf dari Cikarang umur-umur kira-kira 20 juta tahun yang masuk ke bawah laut dan dia bersampur dengan pasir ya di Jawa Barat seperti begini nah di Jawa Tengah ini kita punya Tuf Semilir di sini yang sangat tebal dan ini baru terbuka ini sekarang jadi viral ya pemandangan ini ya di Instagram ya karena baru terbuka itu Tuf Semilir yang berdemikian tebal jadi bisa diduga Tuf Semilir pun dulu meletusnya hebat sekali orang-orang pernah meneliti peneliti dari luar mungkin itu sekelas Tuba Tuf Semilir itu sehingga ini sangat tebal nah kemudian di Jawa Timur ini juga bekas gunung apinya gunung api purba jaman dulu semua kan kita juga dengar lagu ya gunung api purba ya itu memang dari sini ngelanggeran gitu ya nah ini di sini gunung apinya gitu jadi kalau kita lihat geologinya ini kan kalian bisa lihat ya Eosan umur-umurnya ya nah di sini pernah terjadi suatu volkanik yang besar di sini nah ini volkanik yang besar di sini nah ini meluas kemana-mana mulai dari Oligosen sampai Gemiosen ini mulai dari bagian Jawa bagian Barat sampai ke bagian Timur Jawa Timur ini semua terjadi di sini nah itu sekarang memberikan panorama yang khas buat kita gunung api purba di jalur selatan Jawa mulai dari daerah Sukabumi sampai ke daerah Banyuwangi ada semua nah kalau gunung api yang sekarang tentu kita kenal ya beberapa kawan-kawan yang suka mendaki gunung tentu sudah sangat hafal ya nah itu adalah gunung-gunung api yang sekarang seperti yang tadi saya jelaskan di sini kita punya subduksi dari selatan Jawa mulai di 100 km kedalaman ini terdehidrasi karena panas-panas di sini keluar airnya mengencerkan bagian mantel di sini akhirnya dia naik karena lebih encer lebih ringan kan nah kemudian ngebentuklah gunung-gunung api di atas Jawa di sini nah inilah yang memberikan panorama yang indah buat gunung-gunung api ya ini saya ambil dari Google Earth ini gunung Merbabu Merapi gitu ya ada pemandangan dari jauh ya Merapi masih putih karena ini banyak abu volkaniknya ya yang sekarang sedang keluar jadi terekam juga di Google Earth si abu-abu volkanik ini terus di utaranya jauh di timbunya kita lihat ada gunung lawu dan gunung liman di sini nah ini gunung-gunung api yang paling tinggi di Jawa Jawa Barat gunung Cermai di sini ya terus gunung Selamat dan gunung Semeru tentu ini pemandangan yang bagus ya landscape yang sangat baik karena yang namanya gunung api selalu bagus gitu ya kalau kita daki dan ngelihat tapi kita pun punya gunung api purba ke selatannya yang singkapan-singkapan ini baik kemudian Jawa pun terkenal akan warisan warisan kehidupannya makanya tadi kita lihat kan bahwa Indonesia pun terkenal untuk keterhuniannya dan itu sudah dimulai dari Homo erectus Jawa Jawa memegang fosil-fosil Homo erectus yang paling banyak di dunia untuk Homo erectus bukan di Afrika bahkan beberapa ahli sekarang sedang menduga mungkin Homo erectus kita juga punya sumber tersendiri gitu bukan seluruhnya dari Out of Africa gitu tapi yang tuanya belum ketemu tapi ada daerah-daerah tertentu di daerah Sangiran yang begitu kaya akan fosil Homo erectus ini ya ada di posisi-posisi ini kita lihat ada di Sangiran ada di Trinil ada di Sambung Macan ada di Ngandong ini sudah ditemukan seluruh fosil-fosil Homo erectus baik yang bentuknya purba yang arkaik disebutnya bentuknya yang terkenal yang paling banyak namanya tipikal maupun bentuknya yang maju yang progresif itu jadi dibagi jadi tiga si Homo erectus itu nah pada zaman itu juga memang kalau kita lihat pareageografinya pada umur Pio-Pristosen ini kebanyakan masih berupa danau danau terus kemudian daerah tinggian dataran tinggi gitu jadi kita punya Lake Solo disini terus kita masuk ke daerah Lowland dataran rendah dan dataran tinggi jadi Homo erectus ini hidup di daerah-daerah yang begini jadi cocok gitu ya cocok untuk hidup-hidup ini gitu dan ini ada jarak migrasinya gitu mulai dari daerah Solo sampai ke daerah Trinil sini nah ini ya kita bisa temukan dua-dua bentuknya ini bentuk Homo erectus yang tipikal yaitu ini jadi Homo erectus itu dibagi jadi tiga ini yang sifatnya tipikal ada di sini disebutnya sebagai Homo erectus erectus tapi kalau yang tua disebut Homo erectus Mojokertensis lebih tua dari ini kalau ini yang tipikal nah itu bentuk bentuk yang modernnya ada di sini nah ini bentuknya yang modern jadi volume otaknya lebih besar itu Homo erectus ngandongensis ya ditemukan di daerah sini nah Jawa itu kayak akan yang seperti itu nah sekarang penemuan-penemuan para paleoantropolo sedang bergerak ke barat ke daerah Bumiayu dari Sangiran kan kalau Sangiran kan daerah Solo sana kan dan sekarang sedang bergerak ke daerah dekat perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah dan kalau mereka menemukan fosil yang lebih tua lagi itu bisa mengubah teori migrasi untuk manusia hominid kalau dulu semua dianggapnya dari Out of Africa tapi bisa saja kita punya teori yang lain gitu nah itu berkembang di Jawa jadi Jawa pun terkenal akan keterhuniannya dari zaman dulu baik nah sekarang kita pergi ke Indonesia Tenggara itu kawan-kawan sudah tahu ini gambar yang sangat atau foto yang sangat instagramable ya Pulau Padar di Flores ini sebenarnya ya Pulau Volcanic Purba karena ini digabung antara Elimiosen Submarine Volcanic ya yang ini dengan gampingnya dengan gampingnya ini gamping semua disininya jadi jadi satu gitu itu untuk membuktikan bahwa dulu si Pulau Padar itu adalah daerah tempat Gunung Api Purba jadi kita punya volcanic yang masuk ke bawah laut nah di bawah lautnya itu sedang berkembang karbonat nah kemudian sekarang keangkat nah ini jadi pulau seperti begini ya jadi disini kita temukan gabungan-gabungan antara gunung-gunung api disini Gunung Api Purba dan kemudian dengan Batu Gamping yang umurnya Elimiosen 20 juta tahun yang lalu nah ada disini lokasinya kira-kira ya si Pulau Padar nah ini Pulau Padar ada disini jadi kita bisa melihat ini bekas-bekas Gunung Api Purba disini yang warna kuning itu Gunung Miosen Miosennya campur jadi satu antara Gunung Api yang Purba dan karbonat yang tua nah di Barat pun sama di Sumbawa Barat nah ini nih ini lokasinya disini ya mendapatkan Gunung Api Purba di kawasan Sumbawa Barat ini adalah Gunung-Gunung Api Purba semua ini lava nih tapi lava-lava umur Miosen awal itu menghiasi geosite di Sumbawa Barat bagian selatan ini sama semua gitu ya tetapi di daerah sini pun yang namanya di Pulau Bali itu kita pun mendapatkan Gunung Api yang kuarter yang warna abu-abu disini misalnya ini Gunung Batur dan Kalderanya itu kan juga jadi salah satu geopok kan terus Gunung Rinjani disini yang katastrofik Gunung Samalasnya itu Gunung Api Kuarter terus Gunung Kaldera Tambora yang juga katastrofik ada lokasinya disini jadi di Nusa Tenggara yang terkenal panoramanya itu berdampingannya jalur Gunung Api Purba dan Gunung Api yang kuarter di Jawa pun sama kita menemukan hal yang sama kan terus hal yang lain juga gitu si Flores dan Sumbawa dan Nusa Tenggara pun terkenal karena keterhuniannya disini berlaku yang namanya teori biografi pulau island biogeography disini terjadi yang namanya gigantism dan dwarfism ini contohnya ini dari dari Barat ke Timur jadi kalau kalian lihat ini Bali, Lombok Sumbawa terus ini daerah-daerah Pulau Komodo disini padar ini padar terus ini Flores disininya ini gunung-gunung api yang modern gunung api Inerie ini gunung api yang sangat kerucut terus disininya kelimut itu jauh ke sebelah timurnya nah ini gunung api purba nya ada disini semua terbalik ya kalau di Flores jadi gunung api kuartannya ada di selatan sementara gunung api purba nya ada di utara terbalik dengan di Sumbawa dan Nombok itu juga ada penyebab geologinya baik nah di Lembah Soa disini nah ini Lembah Soa ya para paleontolog dan paleontropolog menemukan yang namanya kasus-kasus dimana terjadi gigantism dan dwarfism gajah misalnya ditemukan gajah stegodon ya stegodon itu adalah gajah kerdil kemungkinan itu dari zaman dulunya adalah gajah biasa gajah gede gitu nah disini mengalami dwarfism nah sementara di liang-liang ini ya ditemukan tikus-tikus yang segede anjing di liang buah ini di liang buah juga ditemukan fosil ini terkenal kan liang buah kan homo floresiensis yang umurnya 50 ribu tahun yang lalu ya ini perbandingan dengan kerangka tengkorak manusia ini lebih lebih kecil gitu nah ini makanannya itu adalah tikus-tikus yang menjadi raksasa jadi si homo floresiensis ini mengalami pengerdilan atau dwarfism ya nah terus dia makannya itu adalah tikus-tikus yang mengalami gigantism ya karena ditemukan berdampingan gitu ya tengkorak-tengkorak ini ditemukan berdampingan dengan rangka-rangka tikus-tikus besar terus komodo disini komodo juga kemudian kemungkinan mengalami gigantism ya biawak asalnya dari biawak air terus jadi komodo gitu jadi di pulau-pulau ini geologi itu mengatur masalah keterhunian yang mengalami dwarfism dan gigantism ya ini komodo ya mengalami gigantism gigantism akan terjadi kalau tidak ada mangsa sebagai kompetitornya gitu nah kemudian dwarfism akan terjadi kalau memang kekurangan pangan nah itu-itu hal-hal yang terjadi nah itu salah satu teori saja gitu masih banyak perdebatannya tapi paling nggak itu salah satu pendapat ya dan itu bisa terjadi di pulau-pulau yang memang bentuk-bentuknya seperti flores begini oke sekarang kita lihat yang Sumba ya Sumba dalam kasus ini berbeda dari yang lain-lain gitu ya kalau di sini kita temukan gunung-gunung api kuarter ya nah ini semua ya gunung api kuarter ada semua di sini nggak ada gunung api kuarter ya di sini penuhnya karbonat terus gunung api tua ada di sini nah yang warna oranye di sini nih itu gunung bekas gunung api tua gitu nah kita sekarang sudah tahu kenapa berbeda dari yang lain karena Sumba adalah mikrokontinen Teran jadi dia blok yang yang terpisah yang eksotik yang tidak tidak merupakan bagian dari sini gitu Sumba sudah menempati posisi ini pada saat ini belum ada nah ini batuan-batuan yang paling muda di sini itu umurnya Miosen Tengah Sumba sudah duduk di sini sejak dari Miosen Awal ya itu penelitian geologi yang menunjukkan seperti begitu ya Timor lain lagi gitu Timor itu juga punya punya Australian sebagiannya bentuknya beda kan pulau-pulau nya sampai kira-kira ke pulau Safu ya ini pulau Roto ini pulau Safu itu masih bagian dengan Timor jadi berbeda jadi Nusa Tenggara itu dibangun oleh banyak sekali pulau-pulau yang saling aneh gitu ya bentuk-bentuknya eksotik dan lain-lain gitu jadi menarik sekali masalah geoheritage dan masalah keragaman geologinya nah ini salah satu Sumba ya Sumba sekarang disimpulkan berasal dari South Sulawesi ya karena terjadi kemiripan kemiripan antara batuan-batuan dari Sumba dengan dari South Sulawesi kita punya volkanik tuanya disini terus kita punya karbonat tuanya jadi posisi Sumba disini masih punya Sulawesi gitu karena mirip dengan disini kita punya batuan gunung api disini langi volkanik terus kita punya tonasa disini nah itu diwakili dengan batuan-batuan formasi-formasi disini gitu yang tuanya dan kemudian batuan karbonat yang tua disini nah batuan disini batuan karbonat disini itu diperoleh pada saat dia berjalan pada saat dia berjalan ke posisinya sekarang itulah tumbuh Sumba karena itu Sumba didominasi oleh banyak karbonat nah ini contohnya ya yang terkenal ya salah satu savana yang terkenal disana kita bisa melihat disini pada saat mesin kering ya yang sangat terkenal pemandangannya di bawahnya adalah karbonat atau di Waimarang ini karbonat-karbonat yang lebih tua disini atau yang karbonat muda tapi mengalami runtuhan disini itu adanya di Wataparunu disini di ujung sini nah yang menyebabkan suatu pemandangan yang sangat luar biasa ya untuk geologi karena menyebabkan struktur-struktur runtuhan disini ya jadi ini struktur bukan karena ditekan begini tapi karena longsor jadi batuan ini longsor batuan gandung vulkanik dan longsoran terus dia menyebabkan terjadinya struktur-struktur yang terkenal sebagai gravity sliding kita ke Kalimantan sekarang Kalimantan terkenal suatu pulau yang besar dan pulau yang sangat kaya baik batu baranya baik emasnya maupun migasnya itu pulau yang utama sebenarnya untuk kekayaan tidak heran karena pulaunya besar terus sangat terangkat sehingga memberikan banyak sedimen dan ini hutannya juga luar biasa ya jadi ini Kalimantan itu kan singkatan dari Kali, Mas, dan Intan ya katanya gitu ya nah kita lihat ini pulaunya besar disini merupakan pulau yang nomor 2 nomor 3 ya terbesar di dunia sesudah Greenland dan Papua ini Kalimantan yang nomor 3 di dunia pulaunya dan ini keangkat sekali pulau-pulau ini nah ini nah justru karena terangkat inilah dia memberikan banyak sedimen jadi punggungnya itu keangkat disini terus dia memberikan sedimen kemana-mana ke Sumatera ke Jawa dan tentu ke Kalimantannya sendiri nah disana kita punya sungai-sungai yang gede sungai-sungai yang udah kayak laut misalnya sungai Barito disini ya sungai Barito juga kalau dihitung berapa besar juta ton per tahunnya itu besar sekali sedimennya gitu dan itu yang terjadi di jaman sejarah gitu sejarah-sejarah geologi nah akibatnya tidak heran gitu pulau yang begini itu disusun oleh banyak sekali kekayaan ya jadi ini yang yang keangkat ini bagian yang keangkat ini batuan yang hijau ini batuan yang tua-tua keangkat nah terus di intrusi yang merah-merah itu intrusi nah disini emas-emasnya disini ada ya ini jalur-jalur emas disini nih emas termasuk emas-emas yang pertama ditemukan ke Halimantan itu ada disini yang datang dari batuan tua diterobos oleh batuan magmatik yang muda nah kemudian di arah sini keangkat lalu sedimennya lari ke tempat-tempat yang rendah lari ke daerah Brunei lari ke daerah Malaysia kemudian lari ke arah Indonesia semua disini nah disini ngebentuk cekungan ini yang garis-garis ini adalah kontur kontur-kontur cekungan termasuk cekungan yang sangat dalam di Indonesia yaitu cekungan kutai cekungan sedimen yang paling dalam di Indonesia adalah cekungan kutai dan itu yang paling kaya ya nah yang warna putih-putih ini itu adalah migas ya disinilah banyak sekali lapangan-lapangan minyak dan lapangan gas raksaksa ya dan itu sudah memproduksi minyak dari tahun 70-an jadi sudah 50 tahun produksi minyak dan gas sangat besar itu datang dari Kalimantan disini itu gara-gara begitu terus batu baranya ngikuti batu baranya yang warna hitam ini gitu ya nah luar biasa besar ya emas-emas dan lain-lainnya belum hutannya hasil hutannya terus kemudian juga kita tahu disini ada intan intan martapura yang sampai sekarang masih misteri nanti saya akan bikin webinar sendiri buat intan Kalimantan ya tentang misterinya bagaimana apakah kita bisa menemukan yang yang primary-nya ya jadi pulau Kalimantan karena geologinya pulau yang sangat kaya dan dia menyumbang sedimen-sedimen sampai ke Sumatra ke Sumatra ke sini dan ke Jawa dan di Jawa dan Sumatra dia juga menjadi sedimen yang kaya akan reservoir migas itulah karena Kalimantan ya nah kalian bisa melihat tambang emasnya sudah mulai dari zaman dulu ya dari zaman sejarah termasuk kenapa banyak orang-orang Cina disini di daerah Kalimantan Barat Singkawang itu karena dulu mereka didatangkan untuk menambang emas disini batu baranya luar biasa terkenal sampai sekarang terus migasnya sampai ke Laut Dalam satu-satunya Laut Dalam di Indonesia yang memproduksi minyak dan gas itu hanya ada di cekungan bagian dalam Kutai karena sedimen yang luar biasa tebal ya di deltanya disini sampai 25 ribu feet luar biasa dan bisa puluhan layer sedimen yang mengandung migas jadi itu pulau yang kaya Kalimantan itu ya baik kita saran ke Sulawesi Sulawesi itu terkenal karena pulau yang memang sangat rumit karena ini merupakan pulau benturan dari banyak teran ya ini teran sendiri ya teran bagian dari Eurasia sebenarnya ya daerah sini terus ini kita juga punya teran sendiri ini merupakan busur kepulauan nah ini ini yang warna hijau ini adalah suatu keraksamur yang terjepit nah ini batuan metamoth yang biru ini batuan metamoth yang terjadi di tempat nah ini batuan-batuan yang datang dari Australia disini ya kawan-kawan bisa lihat ya begitu beragam asalnya ini datang dari Sundaland sebagian ini ini terjadi sendiri di tempat busur kepulauan lengan utara Sulawesi ini datang di tempat juga yang merupakan dulunya keraksamudera ini batuan yang berubah karena benturan ini datang dari Australia ya jadi luar biasa keragaman geologinya ya ini foto-foto ini kotak-kotak ini adalah tempat foto-foto ini coba saya tunjukkan satu-satu ya ini dari bawah ya Karstona Samaros itu terkenal ya ini kita punya punya leang-leang terus punya beberapa lagi ya itu itu tower-tower kars yang sangat bagus ya mungkin yang paling bagus di Indonesia ya karena tower karsnya sangat sangat prolifik banyak dan sangat kelihatan sekali dan gampang sekali didatangi dari jalan pun kelihatan ya dari jalan antara Makassar-Maros itu kelihatan ya kita langsung bisa datangi dan ini pernah dihuni oleh manusia zaman dulu manusia kurba termasuk dia menggambar di gua-gua yang merupakan lukisan gua yang termasuk yang paling tua di dunia sekitar 50 ribu tahun yang lalu ya itu ada di sini di kars Maros di sini gitu di leang-leang atau di di tempat yang lain di lokasi ini ya nah ke utaranya sedikit kita punya perbukitan volkanik dan rekang di sini nah ini kalau dalam musim kering bagus sekali pasir-pasirnya kelihatan ini semua pasir volkanik yang bikin endapan molas jadi endapan baru karena ini keangkat terus dia di endapan ulang molas deposit seperti ini ini pemandangan yang sangat khas sampai ke daerah Toraja di sini namanya ke lembah Olon namanya ya nah di utara kita punya gunung-gunung api yang memang modern seperti gunung seputan misalnya ya nah ini gunung-gunung api yang modern dan ini gunung-gunung api yang masih aktif di sini sisa di sini tetapi kalau kita ke sini pun ada gunung-gunung api yang tua ya gunung Lompok Batang gunung beberapa gunung yang lain itu ada di sini semua dan dia membawa mineralisasi emas dan tembaga nah pergi ke arah sini nah ini contoh Danau Poso dataran Poso di sini ya di dataran Poso kita punya Danau Lindu ada di sini ya ini Danau Lindu terus ada Taman Nasional Lore Lindu semuanya kawan-kawan bisa lihat ya namanya Lindu itu adalah gempa ya dalam bahasa sana pun gempa gitu bahasa Jawa kan Lindu gempa nah mereka sudah terbiasa dengan kegempaan kegempaan yang karena apa karena sesar-sesar Palu Koro ini gitu atau sesar Matano di sini jadi sudah biasa mereka menamakan daerahnya itu ya Lindo juga gitu karena ini kegempaan Poso nah terus kita punya di situasi Tenggara contohnya di sini yang membuktikan bahwa ini keraksamudra Serpentinit nah ini Serpentinit adalah keraksamudra yang tua yang terjepit oleh benturan Teran di sini dengan Teran di sini nah terus kalau kita kebanggai nah ini contoh fotonya kita mendapatkan bentuk-bentuk granit-granit yang tua yang datang dari Australian nah ini granit-granit kebanyakan yang kemudian ditutupi oleh karbonat-karbonat yang modern ya itu kekasan Sulawesi di samping itu Sulawesi pun terkenal oleh kekasan yang namanya fauna dari zaman Wales tahun 1976 pun dia sudah membuat garis batasnya di sini nih garis batas Wales ini merupakan suatu boundary zoo geographical region dari Indonesia nah ternyata geologinya pun mirip ini geologi Sulawesi seperti yang tadi saya ceritakan banyak Teran yang terbentuk ini Teran datang dari Sundaland ini busur kepulauan yang terjadi di tempatnya sendiri ini batuan metamorf batuan yang terjepit karena benturan ini kerak samudera terjepit oleh benturan Teran yang datang dari Australian yang warna kuning ini nah ternyata kawan-kawan ini grup-grup spesies pun ngikuti gitu grup-grup spesies itu ngikuti juga Teran-teran ini ternyata gitu kalau kawan-kawan lihat ya lebih kurang mirip gitu ini garis-garis ini adalah batas-batas kelompok spesies gitu sebenarnya ngikuti model-model ini juga jadi artinya apa? memang artinya Sulawesi itu daerah yang merupakan mixing gitu sininya pun mixing gitu si faunanya gue mixing kita punya fauna-fauna yang datang dari Asiatik yang kayak gini model-modelnya nah ini semua datang dari Asiatik disini tapi kita juga punya-punya fauna-fauna yang datang dari Australian seperti bentuk-bentuk model-model disini ada babi rusa kalau babi rusa dia endemik ya jadi dia tumbuh disitu sendiri Anoa juga mengalami endemisme disitu tapi ada hewan-hewan yang asalnya datang dari dari tipe-tipe Australian tipe-tipe Australian seperti nomor 14 ini ya ada kuskus nah ini kuskusnya dia ada tipe-tipe Australian kuskus, tarsius gitu ya tipe-tipe dari Australian nah kemudian disini pun terjadi yang namanya dwarfism Anoa Anoa juga diduga datang dari kerbau ya kerbau-kerbau dari Kalimantan, dari Jawa gitu waktu jaman S kita punya land bridges ya dari Kalimantan, dari Jawa kemudian dia pindah nah terus dia mengalami endemisme disana jadi Anoa disitu itu tentu memanfaatkan suatu topografi apa topografi pulau biografi pulau terakhir, bagian terakhir kita sekarang ke Papua Papua juga pulau yang besar dan kaya seperti Kalimantan ya nah ini geologinya ini pulau yang nomor dua terbesar di dunia termasuk Papua Nyugininya gitu Papua Nyugininya terbesar disini Papua Nyugini sudah melakukan eksplorasi migas yang luar biasa besar disini kita kalah jauh kita kita belum dan disini luar biasa besar kekayaannya kekayaan migasnya disini besar sekali tinggal kita teruskan ke arah sini gitu nah secara gil kalau di Indonesia ini daerah yang kaya migasnya di daerah sini di daerah kepala burung nah kita sekarang melihat pegunungan-pegunungan yang paling tinggi di Indonesia itu adanya di Papua di Puncak Jaya yaitu ini nah daerah benturan ini daerah benturan sebenarnya kalian bisa lihat disini ya ini Puncak Jaya masih bersalju sebagian Ngapulunya Puncak Jaya masih ada walaupun saljunya diperkirakan dua tahun lagi akan habis karena masalah global warming jadi kita gak punya salju lagi di Indonesia nih karena Singapulunya ini sudah hilang saljunya tinggal dikit aja segini gitu dan ini diperkirakan dua tahun lagi akan habis gitu nah kalian bisa lihat ini lapisan-lapisannya jadi sebenarnya yang namanya pegunungan Jaya Wijaya itu bukan gunung api tapi pegunungan benturan jadi pegunungan yang terlipat dan terangkat karena benturan ya kita masih melihat ada lapisan sedimennya disini kita bisa lihat disini nah ini ya jadi ini benturan gitu bagian tingginya ada datang dari Australia disini nah ini kita masih bisa melihat ini gunung-gunung api gunung-gunung pegunungan Puncak-puncak pegunungan yang ditupi salju itu sebenarnya datang dari nah ini Cartons Piramid 4884 ini atau 50 ya kalau dalam bahasa sana ini salju terakhir akan ada disini yang diperkirakan dua tahun lagi akan habis nah ini sebenarnya prosesnya karena benturan disini nah ini kalian bisa lihat ya ada bagian dari Australia yang masuk kesini terus mengangkat ini nah ini ini datang dari daerah Pasifik gitu jadi kalau prosesnya secara geologi dulunya begini gitu dulunya kita pungungan tengah itu belum ada gitu jadi ini masih bagian dari Australia yang bergerak ke utara tapi kemudian berbenturan dengan ya dari busur-busur kepulauan yang datang dari apa dari Pasifik atau bagian selatan Filipin akhirnya ngebentuklah yang namanya jadi pegunungan tengah Papua nah ini kita sudah tahu mengandung emas ya mengandung emas dan perak tembaga di sisi Indonesia nya tapi di sisi Papua New Guinea nya ini sudah ditemukan banyak sekali migas ya tinggal kita eksplor lebih jauh ke arah sini ya jadi dari keragaman geologi ini juga menyebabkan geoside salju daerah tropis dan pegunungan paling tinggi juga menghasilkan mineralisasi yang termasuk tertinggi di dunia yaitu free pot dan migas yang yang kaya di daerah PNG dan itu bisa diteruskan ke wilayah Indonesia saya bicara sedikit sarang lautnya ya masalah laut ya sebelum kita akhiri kita punya daerah laut lautnya kita besar sekali terutama di daerah Indonesia Timur karena kita punya laut-laut dalam ini yang masuk sebagai coral triangle ecoregions termasuk yang paling kaya di dunia jadi spesies-spesies coral kita di Indonesia itu termasuk spesies-spesies ikannya termasuk yang paling kaya di dunia tentu itu juga karena kita punya keanekaragaman tempat yang merupakan marine marine basin yang bisa ditempatkan oleh ikan-ikan dan koral-koral ini nah ini ya bisa kita lihat ya itu banyak sekali laut-laut dalam jadi ini gambaran kalau air lautnya dibuka kita punya laut Sulawesi yang dalam di sini bagian utara Makassar Strait bagian selatan Makassar Strait bandar utara bandar selatan terus Weber Deep yang paling dalam sampai 7,2 km terus laut Sawu terus Tuluk Bone nah ini semua terus laut Gorontalo ini semua ditempati terus laut Moloku di sini ini semua tempat-tempat dimana koral dan dan spesies ikan bisa hidup sangat-sangat banyak dan sangat luar biasa nah itu yang menyebabkan kenapa ini menjadi koral echo triangle di sini seperti gambar di bawah ini kan luar biasa besar luar biasa bagus gitu ya nah kita bisa lihat nah ini jadi kita masuk sebagai bagian dari koral triangle dan Indonesia termasuk yang paling luas bahkan bisa menempati beberapa tempat termasuk Filipin Sulawesi di sini terus Sulawesi kemudian Leser Sunda di sini ada terus Maluku Island terus Lima Berset yang si Raja Ampat terus Timur Leste di sini masuk jadi kita mewakili banyak gitu termasuk yang paling kaya di dunia ya koral triangle kita nah tentu itu karena geologi juga geomarin kita menyediakan hal-hal ini kita punya banyak sekali ini semua proses-proses geologi yang terjadi mengapa kita menyebabkan banyak sekali laut-laut yang terkurung dan besar dan akhirnya bisa menjadikan tempat untuk marine biodiversity yang sangat besar di situ nah ini ya kita bisa lihat di sini banyak sekali lah gambar-gambar yang menunjukkan kekayaan biota marine yang luar biasa baik koral-koral begini ya koralnya pun spesiesnya macam-macam ya kalau yang ahri koral bisa tahu ini spesies macam-macam dan itu luar biasa besar untuk satu area kilometer persegi jumlah koral di Indonesia itu jauh lebih banyak dibandingkan bermuda triangle bermuda terus pulau-pulau di tempat-tempat yang lain yang banyak sekali begitu pun spesies-spesies ikan yang karang-karangnya ya itu luar biasa besar ya jadi kekayaan geoheritage kita di darat di Indonesia itu gak hanya di darat tapi di laut juga gitu yang jarang tersingkap ya kecuali para para diver bisa mengetahui dengan baik tapi kita terbuka untuk itu dan itu juga sudah diakui oleh dunia resort-resort juga otomatis terbentuk disitu kan mulai dari Spermonde begini ya Spermonde itu sering didatangi karena gampang didatangi dari Arhamakasar Spermonde Drawan ya terkenal ya Drawan ada disini di Teluk Brow disini Togian ya ini tempat-tempat yang sering jadikan snorkeling Raja Ampat apalagi Wayak disini di Pulau Igeo disini terus Banda ya ini tempat-tempat cekungan-cekungan yang dalam sehingga menyebabkan marine-marine besar marine fish yang gede-gede seperti paus martil dan lain-lain tumbuh dengan sangat subur disana gitu di daerah-daerah sini atau di daerah Wakatobi disini ya surga para diver ya nah itu itu disediakan tempatnya place-nya habitatnya oleh geologi yang membentuk banyak sekali area-area dalaman-dalaman seperti begini ya baik kesimpulannya adalah berdasarkan teori teknologi lempeng dan tektonik teran Indonesia dibangun selama 220 juta tahun dari Sumatera ke Papua ya melalui proses-proses geologi yang rumit yang melibatkan benturan antar teran dan antar lempeng berbagai batuan berumur sampai ratusan juta tahun atau lebih membentuk keragaman geologi yang sekarang ada di Indonesia itu tadi kawan-kawan mudah-mudahan mendapatkan pesannya nah proses-proses geologi dalam membentuk Kepulauan Indonesia dan laut di dalam atau di sekelilingnya itu telah mengontrol pembentukan sumber daya energi dan mineral yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan selama ini juga sudah dari zaman dulu ya nah terus proses-proses geologi di Indonesia masih berlangsung sampai sekarang meskipun tidak terlihat tetapi akibatnya dapat menjadi bencana bila terjadi di wilayah hunian manusia memahami proses-proses geologi ini penting untuk meningkatkan upaya mitigasi kebencanaan nah akhirnya adalah proses-proses geologi yang telah membentuk wilayah Indonesia itu kini terlihat sebagai bentuk pulau dan laut Indonesia pegunungan dan lembah deretan gunung api beragam batuan yang tersingkap yang semuanya itu menjadi warisan geologi yang berharga untuk pendidikan penelitian dan geowisata yang dapat memberikan keindahan dan ketakjuban saat dapat memahaminya pesannya disitu sebenarnya yang terakhir ini termasuk tujuan diadakan webinar ini semoga kita memahami jadi kita pada saat pergi ke tempat-tempat wisata yang bermuatan geologis kita paham kalau kita paham tentu kita akan lebih menyukainya karena keindahan itu hanya satu kali tapi kalau kita memahaminya itu bisa berarti lebih lebih indah lagi lebih banyak lagi baik itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua saya kembalikan ke kali ini ya baik terima kasih Pak Wang baik teman-teman semuanya Bapak Ibu semuanya boleh tarik nafas dulu luar biasa nih Pak Wang lengkap semua ya mulai 225 juta tahun yang lalu sampai sekarang itu gak boleh ditawar Pak Wang ya tetap ya 225 juta tahun yang lalu ya ya 220 oke baik teman-teman semuanya ini lengkap semua apa yang paparkan oleh Pak Wang jadi saya kira juga ada sesuatu yang baru ya yang menarik yang tadi muncul dan saya kira juga ini menjadi hasanah kita nih untuk melihat ke Indonesia dari sisi yang lain ini kalau boleh dibilang juga Pak Wang ini termasuk penganut ini ya alirannya aliran Albrecht Heim memilih sesuatu yang indah tentunya akan lebih baik lagi kalau misalnya ada pemahaman di dalam kira-kira itu ya Pak Wang ya baik teman-teman soalnya waktu menunjukkan pukul 15 lebih 3 menit untuk waktu Indonesia bagian barat saya kira masih ada waktu sekitar 20 menit ya kita akan tanya jawab jadi kalau mau dilemparkan melalui chat juga boleh ya ini ada Pak Wang ini ada pertanyaan Pak Wang dari dulu ya ini saya bahaskan dulu dari dari apa dari kolom chat ini ini dari Kang Ganggan dari Bandung kemudian dari Norma Unita kemudian di Zaitun juga ada nih oh ini dari Norma Unita hanya tanya masalah ini apakah direkam atau tidak saya jawab bahwa ini ini kelihatan ini direkam nanti akan saya share melalui medsos ya si hasil rekamannya itu sendiri baik Pak Wang ini kembali ke pertanyaan ini pertanyaan singkat saja dari Kang Ganggan Jatnikah ini berkaitan dengan gunung api kuarter Pak yang ada di Jawa Barat di sebelah utara itu tepatnya adalah gunung Tawan Barahu jadi ini ini mungkin bisa saya tambahkan juga Pak Wang apakah pada saat memang pasti kuarter juga banyak sekali ya gunung api-gunung api Pak yang ada di di apa Jawa Barat di Cekungan Bandung bagian utara tapi kira-kira apakah ada gak gunung api-gunung api pada saat pada saat pembentukan pada umur oligomiosen itu apakah ada gunung api dengan kelasnya kelas kalera Pak oh iya ini memang kaitannya dengan gunung Tawan Barahu Pak gunung Sunda Tawan Barahu tapi apakah ada kalera yang lebih besar lagi yang belum ada yang ada di sebelah timur sedikit dari Tawan Barahu silahkan Pak saya jawab dulu yang gunung-gunung oligomiosen ya yang kan ini ya yang gunung api purba gitu gunung api purba itu yang sudah ditengarai dan sudah pernah distudi bahwa ini kelasnya kaldera bahkan mungkin sekelas toba gitu ya itu gunung semilir jadi gunung semilir itu pernah dipelajari oleh para ahli dari Inggris saya ada makalahnya juga dari Helen Smith gitu ya jadi dia mempelajari tebalnya itu luar biasa tebal jadi kita kalau pergi ke Jogja itu kan banyak sekali endapan-endapan singkapan-singkapan tuf itu dari abu vulkanik yang semilir dan itu sangat tebal nah diduga jadi zaman dulu tuh terus melihat komposisinya itu komposisinya tuh sangat kaya akan alkalin jadi dia sangat sangat asam ya jadi mirip-mirip dengan apa yang kita temukan di Krakatau terus di Toba mirip sekali gitu jadi diduga semilir pun kelas Toba jadi bukan kaldera lagi itu udah kelas Toba kalau umurnya yang oligomiosen gunung api purba yang ada di Jawa Selatan nah kalau yang di utara gunung api Tanguban Perahu gunung api Sunda gitu ya Jaya Giri saya pikir kalau kita melihat topografi sekarang kita juga bisa melihat kaldera ya seperti yang kita lihat sekarang misalnya gunung api Burang-Rang terus gunung api Tanguban Perahu kemudian ada situs eh bukan situs situ ya situs apa namanya tuh situ Lembang situ Lembang ya itu kan sebenarnya sebelah utaranya itu kan ada semacam dinding kalderanya kan ya dari utara terus kemudian bergerak ke eh dari barat barat laut terus bergerak ke utara terus agak ke timur gitu itu kemungkinan dinding kalderanya gitu tinggal kita rekonstruksi saja gitu saya nggak tahu kan ini kan studinya sudah pernah dipelajari Pak Kartadinata ya mungkin kan ini lebih pernah baca gitu disertasinya mungkin juga pernah diklasifikasikan kelasnya gitu hanya memang kita harus harus melakukan rekonstruksi saya cerita tentang yang Samalas aja penemuan yang terakhir Samalas ya gunung Samalas itu itu juga diketahui dia skala letusannya itu tujuh ya Volcanic Explority Index nya tujuh itu karena mereka melakukan macam-macam pengukuran gitu termasuk disini kan ada Kang Heriadi ya nggak hadir sih hari ini Kang Heriadi juga ikut terlibat tuh dalam penelitian itu untuk mengeluarkan berapa sih sebenarnya dulu si Gunung Samalas itu 12.57 kan letusannya berdasarkan dating itu skalanya berapa gitu itu dipelajari dengan berbagai cara gitu misalnya luas skala daerahnya berapa terus volume volume yang dimuntahkannya berapa gitu yang dilemparkannya sampai bisa dihitung kemungkinan kolom kolom tingginya berapa nah disitu keluar ini indeks gitu karena kalau sudah lebih dari 25 km kolom letusannya itu itu sudah di atas 5 Volcanic Explority Index nah artinya si Gunung Sunda Gunung Jaya Giri dan lain-lain juga bisa dibegitukan Sunda ini pernah dilakukan disertasnya oleh Pak Karta Dinata mungkin apakah masuk ke situ saya kurang tahu tapi bisa dilakukan dengan penelitian itu nah untuk Gunung-Gunung yang lain pun sama gitu contohnya Kaldera Tanger Kaldera Tanger kan besar ya kalau kita lihat dari ukurannya terus disitu ada tumbuh Gunung Batok Gunung Bromo Gunung Widodoaren dan lain-lain belum juga Kaldera Ijen Kaldera Iang dan lain-lain masih banyak gitu atau Kaldera Rawadano Kaldera Rawadano yang ada di daerah Banten itu Kaldera Kurba jadi saya pikir zaman dulu pun bisa skalanya Kalderaan dan itu terbentuk gitu untung mungkin manusia belum ada waktu itu ya jadi mungkin kelas-kelas 6 kayak Krakatau kan kelas 6 kelas 6 kelas 7 itu manusia belum banyak si Krakatau udah banyak makanya 36 ribu hilang kan oleh Krakatau nah makin kesini tentu makin makin parah nah beruntungnya kita sekarang hidup di letusan-letusan Gunung Api yang hanya main di 2 dan 3 tapi saya pikir itu semua bisa diidentifikasi bekas-bekas Kaldera dan kemudian direkonstruksi intensitas vokanismenya seperti apa itu bisa dilakukan itu terakhir dilakukan buat Samalas Samalas itu kan baru 2013 diketahui ini Gunung Api Purba yang katastrofik yang skala indeksnya sampai 7 kayak kelasnya Tambora dan ternyata kalau yang Samalas juga ada ada tulisan sejarahnya ada kronik sejarahnya yang ditemukan di masyarakat Lombok walaupun itu babat babat Lombok itu babat suhung babat Lombok itu ditulis di abad 16 tapi menceritakan itu kira-kira gitu oke Mbak Wang terima kasih baik ini pertanyaan berikutnya Pak Wang dari mungkin Ibu Retno ya Andi Arwati dari Universitas Mula Warman ini berkaitan dengan Kalimantan Timur ini berkaitan dengan ini Pak dengan kegiatan teknologi yang ada di wilayah Sangkulirang Mangkala itu bagaimana kira-kira Pak Wang punya pandangan Pak Wang silahkan Pak ya daerah Mangkala Lihat Sangkulirang itu memang dilewati oleh jalur sesar sesar Sangkulirang kadang-kadang orang nyebutnya sesar Mangkala Lihat atau sesar Sangkulirang itu sesar mendatar dan itu terusannya dari Palukoro jadi dari sesar Palukoro itu lewat selas sempit laut di utarnya Selat Makassar terus dia masuk ke Mangkala Lihat dan Sangkulirang di situ ada sesar mendatar dan ada saya juga punya data seismik data paling baru di utara Selat Makassar itu di lautnya itu itu di bawah lautnya itu memang ada struktur yang berhubungan dengan sesar dengan sesar sesar lewat itu sesar Palukoro Palukoro nya aktif sekali kan karena dia datang dari dan tapi dia jauh lebih aktif dibandingkan Sangkulirang hanya cabangnya itu ada ke Sangkulirang nah beberapa titik Episendrum Gempa itu pernah terjadi di daerah Mangkala Lihat dan Sangkulirang dan itu selalu terjadi di jalur sesar itu jadi artinya kebencanaan untuk daerah Mangkala Lihat daerah Sangkulirang itu itu selalu dibangkitkan oleh sesar mendatar itu yang memang cabang dari Palukoro tetapi jauh lebih tidak aktif walaupun itu sesar aktif karena pernah menjadi Episendrum Gempa ya jauh jauh tidak lebih aktif dibandingkan Palukoro jadi artinya butuh butuh dilihat untuk kemungkinan terjadinya kegempaan tetapi juga bukan untuk membuat kita was-was ya Tane itu jauh lebih tidak aktif tapi ada jalur sesar itu ada dan pernah terjadi sejarah Gempa di situ betul terjadi seperti itu juga sesar Adang Adang itu ada di selatannya lagi di selatan Balikpapan di bawah Teluk Balikpapan itu ada sesar Adang atau sesar Paternoster itu juga jalur yang terusan dari Sulawesi Selatan ngotong Selat Makassar terus masuk ke Kalimantan itu pun pernah jadi Gempa tapi Gempanya juga sedikit paling dari sejarah tidak sampai 5 tidak sampai 5 titik epicentrum dibandingkan ribuan yang sudah terjadi di sisi Sulawesi itu kira-kira oke baik terima kasih Pak Wang baik menarik juga ini Pak Wang dari Pak Sudung Situmorang pertanyaan berikutnya itu berkaitan dengan mungkin ini berkaitan dengan palau magnetik Pak ini berkaitan apakah lempeng apakah Indonesia itu apakah ada bukti Pak Wang kalau misalnya Indonesia itu pernah terbentuk tidak di jalur ekuator Pak kemudian setelah itu bergeser di jalur ekuator Pak ada Pak Pak Sudung itu justru buktinya palau magnetik jadi beberapa peneliti ya pernah mengambil sampel batuannya terus dia pertama mengukur umurnya umurnya tua gitu misalnya umurnya dia umur Permien umur kira-kira 250-280 juta tahun nah terus kalau batuannya batuan beku entah batuan volkanik itu kan masih menyimpan sifat magnetik perubahannya gitu dan ketika diukur memang dia posisinya bukan di ekuator Pak tapi di jauh di selatan misalnya di 40 South 40 South kemudian bisa 50 South nah itu membuktikan bahwa batuan itu meskipun sekarang ada ditemukan di Sumatra di bawah ekuator tapi batuannya pertama tua umur Permien umur 250-280 juta tahun terus dia ternyata posisi paleomagnetiknya ada jauh di selatan di 40 South jadi di 40 lintang selatan artinya itu di daerah Australia sana kan itu yang pertama terus yang kedua ada endapan-endapan yang glasial kalau itu saya pernah melihat sendiri ya saya pernah bawa field trip di sungai Bohorok di daerah Sumatra Utara di dekat batas dengan Aceh itu ada sungai Bohorok itu dekat perbatasan dengan Taman Nasional Luser nah itu dia mengandung sedimen-sedimen glasial yang khas glasial jadi sedimen-sedimen itu hanya terjadi di dendapkan di daerah salju di daerah glasial itu umurnya juga tua Pak umurnya permokarbon bahkan jadi lebih tua dari Permian mungkin umurnya sekitar 400 juta tahun sekitar gitu ya 300 juta, 325 juta tahun nah itu menunjukkan endapan glasial jadi itu hanya hanya ada kalau si batuan itu dulunya ada di lingkar kutub di 66 South nah jadi hal-hal itu menunjukkan kepada kita bahwa itulah bukti yang menunjukkan teran itu walaupun sekarang ada di Sumatra di daerah Ekuator itu dulunya memang mereka berasal dari tempat Gonwana ya yang disebut Gonwana itu di daerah super benua di daerah selatan jauh ke selatan dekat kutub nah lalu dia pecah dari sana Pak pecah sebagai teran nah terus dia jalan akhirnya kemudian ngebangun Sumatra di posisi tadi dari rekonstruksi pun dulu posisinya belum di Ekuator Pak pindah-pindah kan pernah di subtropis terus kedorong ke Ekuator terus muter dan lain-lain tapi buktinya ada semua tercatat baik bukti paleomagnetik maupun bukti satigrafi kira-kira gitu baik terima kasih Pak Wong ini agak cepat Pak ini pertanyaan muncul lagi Pak saya juga izin kepada Bapak Ibu semuanya bila mana ada perhatian yang belum bisa terjawab akan saya share ke Pak Wong mungkin Pak Wong akan bisa share juga Pak melalui media sosial ataupun apapun baik berikutnya Pak Wong ini dari Pak Oman Abdul Rahman ini berkaitan dengan teran sutur yang di kawasan Babel Bangka Belitung apakah Bangka dan Pulau Belitung itu dua teran yang berbeda karena nampak jenis granitnya dan kemudian batuan formasi kelapa kampit di Pulau Belitung yang usianya yang usianya menurut peneliti adalah sekitar permokarbon Pak bukankah ini lebih tua itu dari 225 juta tanyangan ya Pak Oman bagus pertanyaannya betul-betul saya juga pernah bawa field trip ke sana makan ini juga ke Bangka Belitung granitnya memang berbeda Pak jadi granit antara Bangka dan Belitung itu dua-duanya terjadi Pak jadi granit Bangka dan Belitung itu dibedakan jadi dua tipe Pak ada tipe I ignyus itu asalnya dari intrusi dari mahmatik terus ada tipe S sedimentary itu benar-benar hasil collision Pak hasil benturan jadi datangnya dari sediment sediment yang karena collision itu jadi granitik jadi mengalami proses granitisasi nah itu dua-duanya ada Pak dua-duanya ada baik di Bangka dan Belitung tapi yang di Belitung itu lebih banyak tipe S nya sementara yang di Bangka tipe I nya lebih banyak kalau buat orang-orang mineral itu penting Pak karena tipe I dan tipe S itu menunjukkan mineralnya akan apa nantinya ikutannya apakah tungsten itu juga bisa apakah timah apakah emas itu juga bisa Pak dari tipe I dan tipe S nah kalau dari sisi teran beberapa peneliti pernah membuat sutur Pak jadi sutur antara Bangka dan Belitung itu ditaruh di sebelah timur laut Bangka suturnya gitu jadi sebenarnya yang namanya si pulau Bang pulau Belitung itu punyanya sutur Ismalaya Pak punyanya Ismalaya sementara kalau Bangka lebih barat itu punyanya Malaka kira-kira gitu lah terannya itu ya bagian terannya itu mereka kemudian berbenturan di situ nah kalau Kelapa Kampit memang itu yang saya sebutkan tadi Pak jadi yang namanya intrusi-intrusi granit baik di Bangka dan Belitung itu itu mereka hanya umur juresik atau kretesius hanya mengintrusi saja batuan yang lebih tua nah batuan yang lebih tuanya itu artinya batuan Kelapa Kampit contohnya ya yang umurnya Permokarbon gitu nah itu menunjukkan kepada kita ya menunjukkan kepada kita sebenarnya granit-granit yang ada di Bangka dan Belitung itu bukan batuan basement bukan batuan basement sebagai bagian kontinen gitu tapi hanya intrusi aja gitu intrusi yang datang kemudian terus dia menerobos batuan sedimen yang lebih tua jadi kalau bisa bercerita kita punya teran terannya itu adalah kontinen terus kontinen itu diduduki oleh sedimen nah si teran kontinennya itu tentu umurnya akan miliaran tahun Pak nah kemudian sesudah terjadi dalam proses subduksi itu proses subduksi pertama itu bikin intrusi mahamatik Pak nah itulah yang menghasilkan granit-granit tipe E nah kemudian sesudah terjadi collision akan terjadi granit tipe S nah itu kemudian kita memberikan granit tipe S jadi sejarahnya begitu Pak jadi semua intrusi yang ada di Bangka dan Belitung itu umurnya muda yang muda dalam hal ini memang umurnya antara Jurassic dan Kretesius gitu tetapi sedimennya lebih tua dan itu semua di intrusi kemudian sesudah ke intrusi keangkat lama dia Pak sebagai Paleohai makanya disebut pulau Bangka memang tua Bangka gitu Bangka itu ya sudah jadi pulau dari jaman dulu Pak nggak tenggelam lagi waktu jaman Paleosen ada sedimen aluvial Pak hanya sungai aja gitu sungai tapi nggak pernah tenggelam sampai sekarang gitu jadi dia jadi pulau terakhir itu kira-kira saya pikir di umur-umur Kretesius mulai dari Juresik sudah jadi pulau kebayangkan sudah ada pulau Bangka dari jaman 200 juta tahun yang lalu pulau di situ makanya disebut pulau Bangka ya secara kebetulan gitu karena tua Pak itu kira-kira Pak Oman baik terima kasih Pak Pawang ini dua pertanyaan lagi saya kira saya batas saja ada pertanyaan yang lainnya nanti saya share ke Pak Pawang pertanyaan berikutnya dari Nandahan Najih Pak ini berkaitan dengan penggunungan Serayu ini adalah apa singkapannya adalah basalt semua Pak ya nah kira-kira apakah ada kaitannya Pak dengan dengan kontinial rifting Pak misalnya atau dengan dengan teknologinya itu sendiri Pak kemudian berbebas muncul penggunungan Serayu Pak ya oke nah kalau biasanya kalau orang-orang geologi itu ketemu Mahma ya ketemu Mahma dia melakukan analisis petrokimia gitu jadi dia analisis mineralogikimianya berapa banyak CO2-nya berapa K2O-nya berapa MGO-nya berapa nah dari situ kita akan ketahuan tipe ininya Pak tipe orijinnya dari Mahma Basal itu apakah dia berhubungan dengan kontinial rifting seperti yang disebutkan atau dia subluxian related saja biasa gitu ya nah saya harus tahu dulu itu Pak harus tahu dulu komposisi Mahma di Serayu itu yang basaltik supaya tahu oh ini tipenya begini gitu asalnya dari sini tapi biasa Pak yang namanya Mahma itu basaltik kemudian jadi granitik itu itu biasa saja Pak jadi yang namanya Mahma itu mengalami fraksionasi namanya ya atau diferensiasi gitu jadi sambil dia jalan sesuai evolusinya Mahma itu kadang-kadang sifatnya basal Pak nah keluar dia Lava Basal gitu ya terus nanti suatu waktu nanti berubah dia agak asam Pak agak asam berubah jadi Lava Andesitic gitu atau kadang-kadang kalau agak asam jadi Lava yang sifatnya Reolitik jadi ini bagian bagian diferensiasi Mahma Pak tapi secara tektonik Mahmanya sama Mahma-Mahma yang berhubungan dengan subduksi biasa saja gitu bukan karena continental rifting misalnya Pak ya saya bisa-bisa tunjukkan hasil continental rifting Mahmanya itu ada di Selat Makassar Pak kalau Selat Makassar di umur Eosan itu subduksinya belum banyak Pak subduksinya terus pada saat itu Selat Makassar itu sedang retak Pak sedang retak karena dia sedang memisahkan diri dari Kalimantan nah retakan-retakan di Selat Makassar itu banyak bikin sesar-sesar yang gede nah kemudian ada ada mantel Pak ada mantel yang naik masuk ke retakan itu kemudian jadi gunung api Pak nah itu gunung-gunung api rifting itu Pak itu banyak terjadi di umur Eosan di Selat Makassar gitu nah kalau Serayu saya pikir kalau lihat umurnya Pak ya umurnya kan mungkin Miosan juga gitu ya umur Miosan atau bahkan Mio Plio gitu saya pikir bukan dari continental rifting ya kalau saya lihat dari tektoniknya secara umum gitu itu saya pikir masih subduksi subduksi related Pak jadi karena subduksi saja hanya kemudian si ininya mengalami diferensiasi mahmanya gitu jadi kadang-kadang dia mahmanya basa ya mengeluarkan basal pada saat mahmanya menengah intermediate mengeluarkan adesid pada saat dia asa mengeluarkan mahma reality kira-kira gitu Pak penjelasannya baik-baik terima kasih Pak Ong berikutnya Pak Ong ini dari Pak Dian ini ada dua pertanyaan tapi saya kira juga bisa dijawab dengan singkat Pak apakah ada kemungkinan Pak di Sumatera Barat itu ada yang batunya yang berumur depon kemudian yang kedua itu apakah berkaitan dengan patah sesar yang di Sumatera Barat apakah danau Singkarak dan danau Maninjau dan Gunung Marapi bisa juga sebagai warisan geologi Pak berkaitan dengan teknologi kalau kita lihat dari peta Teran tadi ya dari Medcalf gitu ya Ian Medcalf itu yang 2013 sebenarnya yang namanya Teran umur-umur pertama itu dari depon sudah berangkatnya dari depon berangkat maksudnya umur depon berangkat dari Gunwana artinya apa? dari depon sampai ke umur selanjutnya dia lagi di jalan gitu baru ngebentur di Sumatera di umur trias tadi saya ceritakan kan jadi pada saat dia berangkat dari Gunwana umur depon ada batuan depon ya Pak? dibawa artinya kan gitu batuan depon dibawa terus dibawa sepanjang jalan akhirnya dia kemudian ngebentur di Sumatera umur trias nah di umur berikutnya lagi di umur tersier umur niosen umur pliosen kena sesar mendatar Sumatera gitu nah sesar mendatar Sumatera itu sifatnya dia ngangkat termasuk bisa juga menyingkapkan batuan umur depon jadi artinya mungkin sekali gitu kita mendapatkan batuan-batuan umur depon itu di Sumatera kalau ada berarti itu dulunya dibawa teran yang berangkat dari Gunwana umur depon karena dia batuan deponnya ikut berarti deponnya udah ada kan terus dibawa nah baru peristiwa-peristiwa geologi yang berikutnya yang menyebabkan depon tersingkap di Sumatera nggak heran Pak jadi bisa saja ada gitu tadi ada di umur depon ya tapi agak ke arah utara gitu kalau di Sumatera Barat misalnya ada pemetaan geologi suatu waktu menunjukkan umur depon akan begitu Pak ceritanya gitu jadi dia bagian teran dari Sibumasu yang kita sebut Sibumasu itu mengandung umur depon nah terus dia kemudian si deponnya keangkat di periode berikutnya karena peristiwa geologi karena penyingkapan itu kan sangat dikendalikan oleh proses geologi yang berikutnya Pak sesar mendatar namanya ngangkat jadi dia bisa mengeluarkan batuan-batuan tua gitu makanya batuan-batuan tua itu kita lihat dari peta Sumatera tadi nggak jauh-jauh dari sesar Sumatera Pak keluarnya disitu semua nah pertanyaan yang nomor dua tentu bisa Pak yang namanya Maninjau contoh yang Maninjau dulu ya gunung Maninjau itu itu juga satu kaldera Pak ya kalau saya lihat dari peta Google aja itu pasti kaldera gitu nah apakah ada yang pernah mempelajari nah itu yang harus kita lihat menarik sebenarnya buat dipelajari tentang gunung api purba si Sumatera ini karena Sumatera kan belum banyak Pak dipelajari gunung-gunung api purba nya kecuali yang yang Toba ya nah siapa tahu Maninjau juga besar gitu kalau kita lihat kita bisa ukur Pak ininya kalderanya apakah selebar Tambora misalnya 7 km atau sama alas juga sama 7 km tentu bisa kita jadikan itu suatu geoheritage kalau kita lihat sekarang Danau Maninjau berarti Danau Maninjau itu mungkin kawah aja gitu atau sisa kaldera yang sekarang jadi danau misalnya kayak gitu nah Marapi dan Singkarak juga jelas Pak Marapi Singkarak itu menunjukkan topografi-topografi yang berhubungan dengan sesar terjadinya termasuk si Ngarai Sianok Pak Ngarai Sianok itu kan seperti yang tadi saya bilang dia blok vaulting gitu ada tinggian terus lembah tinggian lagi itu dibuka oleh pembukaan sesar mendatar Pak Ngarai Sianok batuan yang sendiri batuan volkanik Ranau ya umur-umur Priosen jadi di sepanjang Sumatera itu di umur Priosen terutama itu Ranau itu besar Gunung-Gunung Api itu gede sehingga dapatnya dimana-mana nah kemudian menyebabkan terjadi beberapa struktur-struktur yang dibuka oleh sesar nah Singkarak sama juga gitu kalau Singkarak itu Danau juga tapi Danau bukan Danau Gunung Api tapi Danau yang memang karena gerakan sesar karena gerakan sesar itu satu ke selatan satu ke utara jadi dia ada satu area yang memang kebuka nah jadilah Danau nah itu Danau Singkarak kita sebutnya nah Gunung Api terjadinya kebetulan posisinya nggak jauh dari sesar Pak jadi kita bisa duga si Mahmanya sumber Mahmanya itu mestinya dulu lewat konduit dari yang dibuka oleh sesar-sesar itu makanya kita mendapatkan Gunung Api nah artinya secara keseluruhan di daerah Sumatera Barat itu kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh gitu mulai dari struktur yang dibuka oleh 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 sesar mendatar yaitu Ngarai Sianok danau yang dibuka oleh sesar mendatar yaitu Danau Singkarak kemudian Gunung Api yang terjadi konduitnya lewat zona lama sesar yaitu si Gunung Marapi makanya kita kalau mengalakan geowisata di sana judulnya itu atau geopak atau apapun sesar mendatar menyebabkan banyak bentang alam kira-kira gitu Baik terima kasih Pak Baik izin Pak ini ada pertanyaan terakhir dari Bumega Fatimah ini kelihatan sebenarnya Bumega mau WA Pak Awang tapi dibuka disini tapi sebelumnya saya bacakan dulu Pak ini ada ada apa ada komentari Pak Togu Pak Togu Pardiri Pak ini katanya terima kasih Pak Awang penjelasan tentang proses geologi Indonesia dari pulau ke pulau saat menarik dan jelas sungguh ini sudah kairi darat dari lautnya termasuk risiko bencana yang mengintai ini Pak Togu tanya katanya Pak apakah ada buku Pak yang berkaitan dengan geologi yang mudah dipahami oleh awam nih Pak ini berkaitan dengan ini kayaknya nagih Pak Awang nagih ke Pak Awang nih kapan Pak Awang mau bikin buku kayaknya Pak nanti kita bikin dulu Pak Togu iya iya terima kasih Pak Awang terima kasih Pak Togu udah hadir iya baik terima kasih Pak Togu baik pertanyaan Bu Mega atau Bu Mega silahkan aja open mic silahkan Bu Mega sekarang ini sekalian aja mumpung nih Pak Awang tapi ini bukan yang mau saya tanyain sebelumnya jadi ini memang kaitan oh itu sih nanti pribadi ya karena kaitan dengan papanan Pak Awang apa namanya tadi cerita vaksin dan sebagainya ini kebetulan saya masih sering ditanya ini sama teman-teman di Geopark Natuna kan dari beberapa tulisan Natuna itu posisinya kan disebut sebagai double separation gitu katanya ya dari utara dari yang pasifik kemudian yang dari sini ada gitu nah itu termasuk dari teman-teman badan geologi juga kan mengangkatnya itu temanya gitu sehingga kalau kita lihat batuan di sana kan yang paling tuanya memang di basal periodotit ya dan yang granit itu relatif lebih mudah nah terus bagaimana kaitannya yang itu terhadap apa namanya keberadaan sekarang cekungan-cekungan migas di Natuna itu kan yang sangat kaya ini sekarang itu seperti apa kemudian apakah ada representatif batuan yang menjadi reservoir di Natuna itu cekungan Natuna itu daratannya di formasi batuan mana misalkan yang kita bisa lihat sehingga bisa mengedukasi masyarakat gitu ya dimana yang ada dan yang terakhir di sana itu kan juga ditemukan batu satam Pak Awang yang selama ini ini sama dengan yang diberitung atau bagaimana karena kalau di formasi batuannya kan berbeda gitu ya terhadap yang berbeda keberadaan batu satam ini karena ini menjadi penting mungkin untuk teman-teman Natuna untuk mengangkat tema Jopak Natuna supaya dia berbeda dengan beritung kira-kira dari pemahaman Pak Awang dengan si ilmunya sudah abrak-abrak mungkin bisa memberikan pencerahan nih buat teman-teman nanti di Natuna ini gitu jadi tema apa sih yang akan diangkat untuk Jopak Natuna supaya berbeda dengan beritung kira-kira begitu Pak Awang memang Natuna itu kompleks Bu Mega ya kalau diceritakan sejarah geologinya itu termasuk subduksi terus kemudian ada collisionnya terus ada intrusi-intrusi granit kemudian pembentukan cekungan dan akhirnya batu satamnya Bu Mega ya jadi kalau boleh saya ceritain satu-satu itu sebenarnya kalau saya dekatnya dari teori Teran tadi Bu ya Teran Tektonik kan Teran itu sebenarnya sebelum dia berbenturan itu akan didahului oleh subduksi dulu jadi sebelum dia si mikrokontinennya datang berbenturan dengan mikrokontinen yang sudah ada dia akan mengalami subduksi dulu nah subduksi di situ itu bisa menyebabkan ada granit granit-granit nah mungkin granit-granit itu adalah granit-granit yang muncul di Natuna apalagi kalau tipenya sudah dipelajari tipe I misalnya Bu ya tipe Ignus gitu nah terus dia kemudian mengalami collision nah collision itu nanti akan bikin granit tipe S nah jadi harus dipelajari dulu saya belum pelajari Natuna tapi bisa saya bantu nanti Bu untuk gitu nah kemudian batuan peridotitnya batuan yang lain-lainnya itu mungkin sisa-sisa oviolitnya gitu ya sisa oviolit yang tersingkap karena masalah subduksi atau karena collision Bu ada-ada obduksinya itu itu untuk bisa menjawab batuan tentu batuan-batuannya tua Bu ya yang tadi Bu ceritakan itu ya batuan umur mesosuaik mungkin ya kalau yang itu kalau granit malah paling muda Pak setiap 70 kalau granitnya ya masih pretersier semua Bu ya ya itu itu wajar Bu masih wajar pretersier semua jadi baik batuan sedimen tuanya kan udah jadi batuan metamoth ya maksudnya ya ya terus kemudian batuan yang lebih mudanya batuan-batuan granitiknya itu proses-proses subduksi yang berikutnya Bu itu wajar gitu tapi semuanya pretersier nah itu cerita tentang bagaimana kita mendapatkan batuan metamoth dan batuan granitik di wilayah Natuna Bu tapi bisa kita detailkan kalau saya sudah pelajari geologi Natuna nya nah sekarang cerita tentang cekungan sedimen ya Bu cekungan sedimen itu terbentuk pada saat pembukaan laut Cina Selatan Bu Bu Mega ya jadi kita punya dua cekungan ada cekungan Natuna Barat dan cekungan Natuna Timur gitu itu yang biasa dilakukan eksplorasi migas itu terbentuk pada saat kita punya pembentukan laut Cina Selatan Bu kebetulan laut Cina Selatan itu terbentuknya mulai di late kretesius terus berakhir di umur paleogen disitu nah jadi pada saat ada pembukaan dan itu sampai sea floor spreading Bu si laut Cina Selatan itu nah ujung-ujung baratannya itu kan Natuna sebenarnya ujung dari laut Cina Selatan itu nah dia diawali oleh rifting dulu Bu jadi umur-umur kira-kira umur Eosan itu ada rifting dulu tuh di si Natuna sekarang itu ya nah kemudian dia menghasilkan sedimen-sedimen yang terkenal sebagai batuan induk dari Natuna ya itu ada ada formasi lama ada formasi belut namanya macam-macam itu-itu jadi jadi ini jadi apa jadi batuan induknya nah terus kemudian dia tenggelam nah tenggelam eh transisi dulu nah terus menyebabkan ada sedimen-sedimen yang khas delta Bu disitu di laut Cina Selatan eh di Natuna itu itu menghasilkan formasi gabus formasi udang yang terkenal sebagai formasi yang sangat prolifik di di mana di laut di cekungan Natuna gitu sampai akhirnya kemudian terangkat lagi terus tenggelam lagi gitu jadi bulat-balik seperti itu jadi dia benar-benar mengikuti dinamika pembukaan laut Cina Selatan kemudian struktur yang berikutnya di Neogen karena di Neogen ada pembalikan Bu ada pembalikan teknonik gitu ya nah itu tercermin juga di cekungan Natuna Barat dan cekungan Natuna Timur nah apakah dia tersingkap si batuan-batuan yang ada di cekungan Natuna Barat dan Natuna Timur itu di di lapangan Bu ya di daratan gitu sehingga bisa dijadikan area untuk geowisata misalnya nah itu yang saya belum ketahui saya harus cek peta Natunanya dulu gitu di pulau-pulau itu kalau ada menarik Bu jadi bisa tambahan target untuk ini loh batuan yang prolifik di offshore-nya gitu kan yang menghasilkan migas gitu kalau dia memang terjadi tapi saya agak ragu ya karena si Natuna itu tua sebenarnya dia udah keangkat dari geowis paleo high sementara batuan-batuan yang tersiernya Bu itu hanya di offshore aja gitu mungkin nggak tersingkap di Natunanya biasanya kalau teman-teman field trip ke Natuna itu hanya mempelajari granitnya aja makanya gitu sebagai fracture granit gitu sebagai batuan reservoir tapi untuk batuan sedimennya kurang tapi nanti coba saya cek lagi lebih detail Bu terima kasih terima kasih